Zua Wen mengangkat alisnya. Dia tahu bahwa Guo Seng tidak mempunyai niat buruk terhadapnya. Guo Seng hanya ingin belajar satu sama lain dan berkembang. Alasan mengapa Guo Seng memilih Zua Wen secara alami karena Zua Wen juga telah memahami sebuah konsep dan membentuk niat tombak yang mendominasi. Karena itulah Guo Seng sangat menghargainya. Baiklah, mari belajar satu sama lain. Setelah memikirkannya, Zua Wen tetap setuju. Dia tahu bahwa Guo Seng juga seorang kultifator yang telah memahami sebuah konsep. Mungkin dia bisa memahami sesuatu yang baru dari maksud pedang Guo Seng selama proses belajar satu sama lain. Bagaimanapun, niat tombaknya baru mencapai tingkat dasar. Jika dia ingin berkembang, dia perlu belajar satu sama lain dan berlatih sendiri. Betapa mudahnya, Zua Wen, aku suka kepribadianmu. Ayo, kita keluar dan belajar satu sama lain. Guo Seng tertawa keras dan melompat ke ruang terbuka di luar aula. Bibir Zua Wen sedikit melengkung saat dia mengikuti Guo Seng dan berdiri di hadapannya. Luhantian dan dua lainnya juga berjalan keluar aula dan melihat dua orang yang saling berhadapan di ruang terbuka. Ini hanya perdebatan. Jangan serius. Jangan berlebihan. Luhantian menggoyangkan lengan bajunya dan berkata dengan acuh tak acuh. Guo Seng dan Zua Wen secara alami mengangguk. Lalu, mereka saling menatap. Guo Seng tertawa dan berkata, Zua Wen, kamu jauh lebih lemah dariku, jadi aku tidak akan menggunakan kekerasan untuk menindasmu. Aku akan menekan kekuatanku hingga tahap pertengahan tahap kaisar tertinggi. Bagaimana kalau kita bersaing dalam konsep? Tentu. Namun, Anda perlu menekan kekuatan Anda hingga tahap akhir dari tahap kaisar tertinggi karena saya baru saja menerobos. Zua Wen menyeringai dan menghentakkan kakinya. Aura tahap akhir dari tahap kaisar tertinggi melonjak. Pakaiannya berkibar dan rambut hitamnya menari-nari dengan liar. Dia tampak seperti dewa iblis yang turun dari langit. Tahap akhir dari tahap kaisar tertinggi. Murid Lu Nantian dan Lu Yitau menyusut ketika mendengar ini. Mereka masih ingat bahwa ketika Zua Wen keluar dari menara, dia baru berada di tahap awal tahap kaisar tertinggi. Ini baru setengah bulan, tapi dia sudah berada di tahap akhir dari tahap kaisar tertinggi. Lu Hantian tidak terkejut. Dia tahu mengapa kecepatan kultivasi Zua Wen begitu cepat. Itu karena Zua Wen memiliki peti mati hijau penekan iblis. Dengan kekuatan iblis darah di dalam peti mati, kecepatan kultivasinya secara alami cepat. Guo Seng juga memandang Zua Wen dengan heran. Dia tidak menyangka Zua Wen akan menerobos dalam waktu sesingkat itu. Setelah bergumam pada dirinya sendiri bahwa Zua Wen adalah monster, dia mengikuti instruksi Zua Wen dan menekan kekuatannya hingga tahap akhir dari alam kaisar tertinggi. Hati-hati, Zua Wen, meski ini spar, aku tetap akan menggunakan kekuatan penuhku. Saat dia berbicara, Guo Seng maju selangkah. Pedangki yang tak terbatas tersapu seperti badai dengan dia sebagai pusatnya. Kemudian, Guo Seng maju selangkah lagi, membawa pedangki bersamanya saat dia langsung tiba di atas Zua Wen. Guo Seng menekan dengan telapak tangan kanannya, dan aliran pedangki yang tak terhitung jumlahnya berkumpul untuk membentuk pedang-pedang besar. Lalu, dia menebas Zua Wen. Zua Wen tetap tidak takut, dan dengan goyangan tangan kanannya, wawasan tombak yang mendalam meletus. Seketika, ruang di sekitarnya melengkung sedikit demi sedikit. Dengan dia sebagai pusatnya, seolah-olah ruang di sekitarnya telah membeku, dan hanya cahaya tombaknya yang cemerlang dan mengerikan yang tersisa. Gemuruh. Cahaya tombak dan bilahnya langsung berbenturan. Kemudian, badai yang sangat mengerikan muncul dan menyebar ke segala arah. Retakan. Zua Wen sedikit menekuk lututnya, tanah di bawah kakinya retak terbuka seperti jaring laba-laba, memperlihatkan tanah lunak di bawahnya. Guo Seng bahkan tidak menghunus pedangnya. Meskipun kekuatan Zua Wen cukup bagus, sayangnya niat tombak yang dipegang Zua Wen hanya pada tingkat dasar. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Guo Seng tidak perlu menghunus pedangnya. Zua Wen juga mengetahui alasan mengapa Guo Seng tidak menghunus pedangnya. Dia mendengus dingin. Dua pasang sayap petir terbentang dari punggungnya. Dengan hentakan kakinya, petir menutupi seluruh area. Zua Wen langsung mundur lebih dari 10 meter, menghindari pedang Qi Guo Seng. Gemuruh. Bilah Qi jatuh, menghancurkan bekas luka bilah besar. Guo Seng sedikit mengernyit. Dia menginjak kakinya, dan pedang Qi menyebar dari tubuhnya. Seluruh tubuhnya seperti pedang tirani saat dia berlari langsung ke arah Zua Wen. Ekspresi Zua Wen berubah serius. Dia melebarkan sayap petirnya sekali lagi, berubah menjadi kilat dan berkedip di belakang Guo Seng. Tombaknya seperti ular berbisa yang menyapu punggung Guo Seng. Dengan dukungan niat tombak, kecepatannya melonjak hingga ekstrim. Zua Wen, percuma saja. Niat tombakmu terlalu lemah. Itu hanya pada tingkat dasar. Itu tidak bisa menembus pedang pelindung Kuki. Suara Guo Seng pelan-pelan terdengar. Ding. Suara tajam terdengar. Seperti yang dikatakan Guo Seng, tombak tulang Zua Wen dihadang oleh pedang Qi yang mengamuk saat menusuk punggung Guo Seng. Ia tidak mampu maju satu inci pun. Ledakan. Saat tombak tulang diblokir, pedang Qi menyapu dan langsung meledak ke arah wajah Zua Wen. Wajah Zua Wen kaget. Dia segera menggunakan matahari Nirwana Agung untuk membuka 360 titik akupuntur. Tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan saat dia mengangkat tangan kirinya untuk memblokir pedang Qi. Bang. Saat pedang Qi mendekat, Zua Wen mundur dalam kehampaan. Tangan kirinya gemetar dan jaring di antara ibu jari dan telunjuknya mati rasa. Namun, dia telah memusnahkan pedang Qi. Kekuatan fisikmu tidak buruk, tapi niat tombakmu terlalu lemah. Awalnya aku mengira kamu akan menjadi lawan yang baik, tapi sekarang sepertinya kamu terlalu jauh. Lupakan saja, aku tidak berkelahi lagi. Fanatisme di mata Guo Seng berangsur-angsur memudar saat dia menggelengkan kepalanya karena kecewa. Saat itu, penampilan Zua Wen di baikuan Marcus Mansion sangat menakjubkan. Sekarang dia memikirkannya, dia juga tahu bahwa maksud tombak menakutkan yang ditunjukkan Zua Wen pada saat itu seharusnya adalah luhantian. Kamu tidak bertengkar lagi. Melihat kekecewaan di wajah Guo Seng, alis Zua Wen menyatu erat. Namun, ada sedikit kemarahan di hatinya. Pada awalnya, Guo Seng ini mengganggunya untuk berdebat. Sekarang dia merasa itu tidak ada artinya, dia sebenarnya menyerah. Zua Wen tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Kau lah yang menyarankan perdebatan itu. Kecuali kamu bisa mengalahkanku sampai aku tidak bisa berdiri, jangan pernah berpikir untuk pergi. Sambil mendengus dingin, Zua Wen menghentakkan kakinya dan menggerakkan tombaknya. Cahaya tombak yang menyala-nyala muncul saat menyapu ke arah Guo Seng sekali lagi, samar-samar menunjukkan tanda-tanda akan habis-habisan. Orang ini. Guo Seng terkejut. Kemudian, sudut mulutnya memperlihatkan sedikit senyuman yang menarik saat dia tertawa. Karena kamu sedang mencari pemukulan, maka jangan salahkan aku. Saat dia berbicara, Guo Seng juga tanpa basa-basi pergi menemuinya. Tiba-tiba, keduanya terlibat pertarungan sengit. Lampu pedang dan bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya terus berkedip di udara. Meskipun Guo Seng telah menekan kekuatannya ke tingkat yang sama dengan Zua Wen, teknik pedang Guo Seng terlalu terampil. Selain itu, niat pedangnya juga telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Zua Wen. Oleh karena itu, Zua Wen pada dasarnya dipukuli sampai mati. Bang, bang, bang. Berkali-kali, Zua Wen dipukul jatuh dari udara dan jatuh ke tanah. Namun, Zua Wen memanjat berkali-kali dan masih tanpa rasa takut menghadapi Guo Seng dengan penampilan seperti pria putus asa. Kakak laki-laki, ini, haruskah kita menghentikannya? Lu nantian agak ragu-ragu bertanya. Namun, Lu hantian menggelengkan kepalanya dan berkata, hanya dengan mengalami kesulitan yang paling pahit, seseorang dapat menjadi pria yang melebihi orang lain. Jika Zua Wen ingin maju lebih jauh dalam maksud tombaknya, dia harus melakukan upaya yang cukup dan memiliki tingkat persepsi yang luar biasa. Persepsinya cukup, namun usahanya saja tidak cukup. Mendengar perkataan Lu hantian, Lu nantian tidak berkata apa-apa lagi. Sebaliknya, dia melihat sosok yang pada dasarnya sedang dipukuli. Potensi Zua Wen tidak terbatas. Dalam pertempuran sembilan negara dalam beberapa bulan, pasti akan ada tempat untuknya. Oleh karena itu, dia tidak ingin terjadi apa-apa pada Zua Wen. Ledakan. Cahaya kemasan jatuh dari langit dan menghantam tanah dengan keras. Itu adalah Zua Wen yang sangat malu. Meskipun pada saat ini, sosok Zua Wen sangat malu, cahaya di matanya semakin terang. Naga jelajah melempar langit dan bumi hancur, sembilan negara yang terhubung dengan tombak tunggal keputus asaan. Ratusan senjata dunia yang kejam, asal usul Leng Ning mengadu sepuluh ribu orang. Sambil membacakan puisi yang telah dibacanya di Gua Lu hantian, Zua Wen perlahan menutup matanya. Aura misterius perlahan menyebar dari tubuhnya dan langsung membentuk angin puyuh yang menakutkan. Anak ini telah memasuki alam pemahaman yang mendalam. Saya khawatir ketika dia bangun, dia akan dapat sepenuhnya memahami maksud tombak tingkat berikutnya. Melihat Zua Wen, yang terbungkus aura misterius, Lu hantian tidak bisa menahan tawa. Seolah-olah dia sendiri yang memasuki alam pemahaman yang mendalam. Eh, dia memasuki alam pemahaman yang mendalam. Persepsi Zua Wen ini begitu menakutkan. Di udara, Gua Seng berseru pelan dan langsung mendarat di tanah. Dia memandang Zua Wen, yang tidak jauh darinya dengan mata tertutup rapat, dan ekspresi aneh muncul di wajahnya. Aneh sekali. Setelah dipukuli, dia masih bisa memahami sesuatu dan memasuki alam pemahaman yang mendalam. Gua Seng menghela nafas sambil menggelengkan kepalanya. Bakat Zua Wen sebanding dengan para jenius mengerikan di kota kekaisaran. Senior hantian, aku akan pergi dulu. Tuanku mendesaku untuk segera kembali dan bersiap menghadapi pertempuran sembilan negara. Ketika Zua Wen bangun, tolong sampaikan salam saya. Gua Seng menangkupkan tangannya ke arah Luhantian dan yang lainnya. Dengan lambayan lengan bajunya, pedangki yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya. Seluruh tubuhnya berubah menjadi pedangki yang tajam dan menyapu ke arah cakrawala yang jauh. Dalam sekejap, dia menghilang. Gua Seng ini benar-benar jenius. Pertempuran sembilan negara ini akan merombak papan peringkat kaisar hijau. Gua Seng ini pasti bisa masuk lima besar papan peringkat kaisar hijau. Dia telah menguasai tingkat niat pedang berikutnya. Anak ini benar-benar menakutkan. Melihat Gua Seng menghilang ke cakrawala, Luhantian tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri. Di sampingnya, Lunantian dan Elefe Yitao mengangguk setuju. Gua Seng memang sangat menakutkan. Budidaya Gua Seng telah mencapai puncak alam kaisar tertinggi. Dengan niat pedangnya yang menakutkan, dia sudah tak terkalahkan di antara rekan-rekannya. Gua Seng bahkan telah mengalahkan banyak praktisi seni bela diri kuno di alam kaisar tertinggi di masa lalu. Dia benar-benar seorang jenius yang menakutkan. Dalam sekejap mata, tiga hari telah berlalu. Di halaman, Zuawan telah berada di alam pemahaman yang mendalam selama tiga hari. Namun, saat matahari terbenam di hari ketiga, aura menakutkan muncul. Zuawan perlahan membuka matanya, dan wajahnya dipenuhi kegembiraan. Tiga hari di alam pemahaman yang mendalam setara dengan tiga bulan kultivasi yang pahit. Dia tidak hanya menguasai niat tombak tingkat berikutnya, tetapi budidayanya juga secara alami telah mencapai puncak alam kaisar tertinggi. Dia hanya berjarak setengah langkah dari alam kaisar tertinggi. Eh, di mana Guo Seng? Melihat sekeliling, Zuawan tidak melihat Guo Seng. Kali ini, dia bisa memasuki alam pemahaman mendalam terutama karena Guo Seng. Guo Seng telah meninggalkan kabupaten Mukin. Majikannya, Lord Tyronblet, memanggilnya kembali untuk mempersiapkan pertempuran sembilan negara dalam empat bulan. Sebelum dia pergi, dia meminta kami menyampaikan salam kepadamu. Kita akan bertemu lagi di ibu kota kekaisaran, kata Luhantian sambil tersenyum. 612 Hanya tinggal empat bulan lagi hingga pertempuran sembilan negara. Suasana di ibu kota prefektur menjadi lebih khusyuk. Semua orang tahu bahwa pertempuran sembilan kabupaten berkaitan dengan kehormatan prefektur Mukin. Itu juga merupakan cara untuk menunjukkan kekuatan prefektur Mukin. Zuawan tidak tinggal terlalu lama di rumah Markiskin. Dia hanya tinggal selama tiga hari sebelum berangkat keratan Armor City. Dengan layang-layang kertas perunggu sebagai tunggangannya, meskipun kota Armor Rotan jauh, itu bukan apa-apa bagi Zuawan. Dia bisa mencapainya dalam beberapa hari. Bayangan hijau melintas dan Zuawan berhenti di langit di atas ratan Armor City. Menatap kota yang sedang dibangun, Zuawan tersenyum. Dia tahu bahwa Luhantian memang bersiap untuk mengubah ratan Armor City menjadi kota super. Dia bahkan bisa merasakan banyak pejuang kuat di bawah. Para pejuang ini mungkin dipindahkan dari rumah Markiskin oleh Luhantian. Tujuan mereka adalah untuk mempercepat pembangunan ratan Armor City. Yang mengejutkan Zuawan adalah ada patung besar yang didirikan di gerbang kota ratan Armor. Patung itu adalah gambar dirinya. Sepertinya aku menjadi terkenal juga. Sambil menggelengkan kepala dan tertawa, Zuawan menepuk burung hijau di bawahnya. Dengan teriakan nyaring, burung hijau berputar di langit dan perlahan mendarat di ratan Armor City. Saat ini, banyak orang di ratan Armor City memperhatikan burung hijau yang mendarat. Pemuda di belakang burung hijau memberi mereka rasa kakraban. Setelah mendarat, Zuawan menyingkirkan layang-layang kertas perunggu dan langsung terbang menuju keluarga Zuo. Dia langsung menghilang dari pandangan semua orang. Pemuda itu terlihat familiar sekali. Sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Para prajurit yang awalnya tersebar di sekitar bangunan kota semua memandangi sosok pemuda yang menghilang dengan bingung. Mereka merasa pemuda itu terlihat sangat familiar. Lihat, bukankah wajah pemuda itu mirip sekali dengan patung di luar gerbang kota? Mungkinkah orang itu adalah Zuawan yang legendaris? Tidak ada yang tahu siapa orang itu, tapi seseorang menunjuk ke patung di luar gerbang kota dan berbicara dengan ekspresi gembira. Sontak hal itu menarik perhatian banyak orang ke patung tersebut. Benar saja, mereka menemukan bahwa wajah pemuda itu 90% mirip dengan patung itu. Patung itu tampak sedikit lebih muda, dan pemuda itu sedikit lebih dewasa. Namun, wajah mereka sama. Ya, orang itu pasti Zuawan. Setelah mengenali Zuawan, beberapa pembudidaya di sekitarnya menjadi gempar. Wajah mereka dipenuhi rasa hormat. Perbuatan Zuawan tidak hanya menyebar di ibu kota provinsi, tetapi pada dasarnya telah menyebar ke seluruh provinsi mungkin. Zuawan adalah seorang jenius yang bangkit dari ketiadaan dan tumbuh selangkah demi selangkah, mengalahkan banyak jenius di kabupaten Mukin. Bahkan kehancuran baikuan Marcus Manchin tidak dapat dipisahkan dari Zuawan. Dapat dikatakan bahwa perbuatan Zuawan penuh dengan keajaiban dan kecemerlangan. Dengan banyaknya perbuatan sensasional, Zuawan seperti legenda di hati semua praktisi seni bela diri kuno di kabupaten Mukin. Banyak praktisi seni bela diri kuno melihat Zuawan sebagai panutan. Praktisi seni bela diri kuno di Finn Armor City bahkan lebih fanatik terhadap Zuawan. Banyak dari mereka bahkan bangga menjadi warga Finn Armor City. Zuawan secara alami tidak mengetahui status dan berat badannya saat ini di antara para pejuang lainnya. Bahkan jika dia mengetahuinya, dia tidak akan senang atau bahagia karena hal ini. Dia sangat jelas bahwa hukum di benua ini adalah yang kuat dihormati, dan yang lemah menjadi mangsa yang kuat. Ini adalah satu-satunya hukum sejak zaman kuno. Prestasi Zuawan saat ini tidak jatuh begitu saja. Dia telah menukar nyawanya untuk mereka berkali-kali. Meski peluang ada di dalam diri Anda, namun tanpa kemauan yang kuat dan kerja keras, sekalipun peluang itu ada di hadapan Anda, Anda belum tentu bisa meraihnya. Para ahli tidak pernah dibuat dalam semalam. Sebaliknya, mereka harus melewati kepahitan dan air mata yang tiada habisnya. Zuawan sendiri sangat jelas tentang prinsip ini, jadi dia tidak pernah merasa bangga atau berpuas diri. Sebaliknya, itu adalah hal yang biasa, karena ini adalah hasil kerja keras seseorang. Selain itu, tujuan Zuawan bukan hanya menjadi pembangkit tenaga listrik. Dia harus menjadi lebih kuat. Dia harus cukup kuat untuk menutupi langit dengan satu tangan, cukup kuat untuk menghancurkan galaksi, cukup kuat agar tidak bisa dihancurkan. Mungkin di mata orang lain, tujuan Zuawan adalah mimpi yang tidak dapat dicapai, tetapi Zuawan tahu bahwa yang dia butuhkan bukanlah hasil, melainkan proses. Dia perlu menetapkan impian yang tidak dapat dicapai untuk dirinya sendiri. Kalau tidak, jika dia tidak punya mimpi, dia akan tersesat dan bingung. Setelah kembali ke keluarga, Zuawan menyerahkan sebagian besar sumber daya yang diperolehnya dari warisan setan darah kepada Zuo Siang Ding. Dia tahu bahwa jika sebuah keluarga ingin bangkit, sumber daya sangatlah penting. Sumber daya yang dia peroleh dari warisan setan darah sebanding dengan setengah dari fondasi negara adidaya. Zuawan tahu bahwa dengan sumber daya ini, hanya perlu 10 tahun bagi keluarga Zuo untuk berkembang ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun tidak sebanding dengan negara adidaya, tidak menjadi masalah bagi keluarga untuk melampaui mayoritas kota super. Ketika Zuawan mengeluarkan sumber daya yang sangat besar, Zuo Siang Ding tercengang. Segera setelah itu, wajahnya bersinar karena ekstasi. Sumber daya ini sangat penting bagi keluarga Zuo. Saat ini, terdapat banyak bibit berbakat di kalangan generasi muda keluarga Zuo. Jika mereka ingin membina bibit-bibit ini menjadi elit, niscaya mereka membutuhkan sumber daya yang sangat besar. Sumber daya yang diberikan Zuawan kepada mereka lebih dari cukup bagi keluarga Zuo untuk berkembang menjadi sebuah keluarga besar. Setelah menyerahkan sumber daya di tangannya kepada Zuo Siang Ding, Zuo Wen ingin kembali ke pavilion naga terselubung dan mengasingkan diri. Namun, Zuo Siang Ding menghentikannya. Kakek, apakah ada hal lain? Zuo Wen mau tidak mau bertanya ketika dia melihat ekspresi ragu-ragu Zuo Siang Ding. Ikut aku dulu. Saya ingin menunjukkan sesuatu kepada Anda. Zuo Siang Ding sepertinya sudah mengambil keputusan. Dia tiba-tiba menarik Zuo Wen ke ruang dalam. Kemudian, Zuo Wen melihat Zuo Siang Ding mengobrak abrik ruang belajar batin seolah sedang mencari sesuatu. Menemukannya. Zuo Siang Ding berkata dengan kejutan yang menyenangkan. Segera setelah itu, dia mengeluarkan kotak brokat yang agak lusuh dari sudut rak buku. Permukaan kotak brokat bahkan tertutup sarang laba-laba. Tampaknya sudah lama sekali. Kakek, ini adalah. Zuo Wen bertanya dengan bingung. Zuo Siang Ding menyerahkan kotak brokat itu kepada Zuo Wen dan berkata sambil tersenyum, kamu akan tahu kapan kamu membukanya. Orang tua ini awalnya mengira kamu tidak akan pernah menggunakan ini. Namun, bakat dan penampilanmu bahkan mengejutkan kakekmu. Kamu seharusnya bisa menggunakan benda ini. Dengan ekspresi bingung, Zuo Wen akhirnya membuka kotak brokat itu. Di dalam kotak brokat ada gulungan seukuran telapak tangan. Kelihatannya sangat kecil. Permukaan gulungan itu sedikit menguning, yang menandakan waktu. Zuo Wen mengambil gulungan itu dan membuka lipatannya. Isinya dengan tulisan tangan hitam pekat, dan setiap tulisan tangan hanya seukuran ibu jari. Zuo Wen menelusuri baris demi baris, dan ekspresinya menjadi semakin aneh. Setelah membaca, pandangan Zuo Wen tertuju pada Zuo Siang Ding dan berkata, Kakek. Ini, kontrak pernikahan. Haha, benar sekali, ini memang akad nikah. Selain itu, orang yang bertunangan dengan Anda adalah putri keluarga besar, salah satu dari lima keluarga besar di kota Kekaisaran. Dia adalah Grand Lily. Saat ini, suara Zuo Siang Ding sedikit bergetar. Keluarga besar. Ada total tujuh kekuatan yang sangat kuat di kota Kekaisaran. Selain keluarga Kekaisaran dan Istana Cabang Balai Naga Biru Kota Kekaisaran, ada juga lima keluarga besar yang tersebar di lima wilayah utama kota Kekaisaran. Kelima keluarga besar ini sangat kuat, dan masing-masing memiliki fondasi yang kuat. Bahkan keluarga Markiskin, kekuatan nomor satu di kabupaten mungkin, belum tentu memiliki fondasi yang lebih kuat dari lima keluarga besar ini. Bagaimanapun, kota Kekaisaran adalah kepala dari sembilan kabupaten. Luas wilayahnya jauh melebihi delapan kabupaten lainnya. Lima keluarga besar ini adalah kekuatan utama kota Kekaisaran. Mereka mengendalikan sebagian dari jalur kehidupan kota Kekaisaran, dan fondasi mereka bahkan lebih menakutkan daripada penguasa daerah pada umumnya. Sebagai salah satu dari lima keluarga besar, fondasi keluarga besar tentu saja sangat menakutkan. Zuawan juga pernah mendengar tentang Grand Lily sebelumnya. Dia adalah putri kebanggaan keluarga besar. Bakatnya sangat kuat, dan dikatakan bahwa dia adalah salah satu dari sepuluh eksistensi teratas di papan peringkat Kaisar Hijau. Kekuatannya tidak dapat diduga. Dia tidak menyangka bahwa dia akan benar-benar memiliki kontrak pernikahan dengan putri keluarga besar yang begitu bangga. Ini agak tidak realistis. Keluarga besar merupakan keluarga besar dan perkasa, dan merupakan salah satu dari lima keluarga besar di kota Kekaisaran. Di sisi lain, keluarga Zuow hanyalah sebuah keluarga kecil yang tidak berarti di kota tingkat rendah. Yang satu berada di langit, dan yang lainnya berada di dalam tanah. Bagaimana kontrak pernikahan ini terjadi? Seolah melihat keraguan Zuawan, Zuow siang ding menggelengkan kepalanya dan berkata, Ceritanya panjang. Zuowen, 20 tahun yang lalu, sebenarnya tidak ada lima keluarga besar di kota Kekaisaran. Hanya ada empat keluarga besar. Keluarga besar menjadi terkenal dalam 20 tahun terakhir. 20 tahun yang lalu, keluarga besar sama seperti kita, sebuah keluarga kecil di ratan Armor City. Saat itu, keluarga besar dan keluarga Zuow kita adalah teman keluarga, jadi hubungan kita sangat baik. Kemudian, seorang jenius tak tertandingi muncul di keluarga besar. Namanya adalah Hawhai Agung, dan dia adalah kepala keluarga Agung saat ini. Bakat orang ini sangat menakutkan. Saat itu, dia dan ayahmu, Zuow siang tiang, menjadi rotan Armor Duo. Keduanya memiliki usia yang hampir sama, memiliki bakat yang menakutkan, dan memiliki tingkat kultivasi yang sama. Oleh karena itu, keduanya adalah teman dekat. 20 tahun yang lalu, putri Grand Hawhai lahir. Saat itu, kamu belum lahir. Kamu lahir setahun kemudian. Saat itu, Grand Hawhai dan Xiaotian bercanda bahwa jika keturunan Xiaotian adalah laki-laki, maka mereka akan menikahkan anak. Akad nikah ini ditanda tangani saat itu. Mendengar ini, Zuowen sedikit terdiam. Kontrak pernikahan ini benar-benar hanya lelucon. Saat itu, dia belum lahir. Jika hal itu berlangsung selama beberapa tahun, bukankah dia harus menikahi wanita yang beberapa tahun lebih tua darinya? Kemudian, Adipati Agung Haoran tidak ingin keluarga Adipati Agung menghilang, jadi dia dengan tegas memindahkan keluarga Adipati Agung ke wilayah ibu kota Kekaisaran. Xiaotian dan Adipati Agung Haoran memiliki hubungan yang dalam, jadi dia juga membantu Adipati Agung kepindahan keluarga duke. Setelah itu, keluarga besar menetap di kota Kekaisaran, sementara Haoran besar dan Xiaotian pergi ke kota Kekaisaran untuk bekerja keras. Mereka ingin membuat nama mereka terkenal di sana. Setahun kemudian, Xiaotian kembali dari kota Kekaisaran dengan seorang bayi di gendongannya. Bayi itu adalah kamu. Setelah dia menyerahkan bayi itu kepadaku, dia meninggalkan keluarga besar lagi tanpa mengucapkan sepatah katapun. Karena kepergian inilah semua berita tentang Xiaotian menghilang, seperti seekor lembut tanah memasuki laut. Setelah Xiaotian menghilang, keluarga besar berkembang pesat di wilayah ibu kota Kekaisaran. Kecepatan kebangkitan mereka sangat cepat hingga hampir mencapai tingkat yang mengejutkan. Dalam waktu 20 tahun, keluarga besar berubah dari sebuah keluarga kecil yang tidak dikenal menjadi satu keluarga kecil yang tidak dikenal. Dari lima keluarga besar. Dan kontrak pernikahanmu ini hanya berlaku selama 20 tahun. Dalam 20 tahun ini, keluarga besar tidak menyebutkan kontrak pernikahan, mereka juga tidak kembali ke Finn Armor City. Aku khawatir mereka sudah lama melupakan kota kecil ini. Pada titik ini, Zuo Xiangding berkata dengan ragu-ragu, saat itu, saya tidak mengambil kontrak pernikahan ini karena keluarga Zuo kita terlalu tidak penting bagi keluarga besar. Namun, Zuo Wen, kamu berbeda. Bakatmu bahkan lebih besar dari bakat ayahmu. Jika seorang jenius sepertimu membawa kontrak pernikahan ini ke keluarga besar, kamu pasti akan diterima oleh keluarga besar, dan bahkan ditempatkan pada posisi penting. 613. Alice Zuo Wen sedikit berkerut. Ia tidak menyangka akan ada rahasia seperti itu dalam kontrak pernikahan ini. Terlebih lagi, keluarga Glan, salah satu dari lima keluarga besar di ibu kota kekaisaran, yang berada di puncak kekuasanya, pernah menjadi keluarga kecil tanpa nama di ratan Armor City. Dulu, aku dibawa kembali oleh ayahku. Lalu, ayah saya tidak mengatakan kemana dia pergi. Zuo Wen merasa ada yang mencurigakan dalam hal ini. Entah itu hilangnya ayahnya atau kebangkitan keluarga Glan, dia merasa mungkin kepala keluarga Glan, Glan Hawai, mengetahui beberapa petunjuk tentang hilangnya ayahnya. Terlebih lagi, kecepatan kebangkitan keluarga Gren agak tidak terbayangkan. Dalam waktu 20 tahun yang singkat, mereka telah berkembang dari sebuah keluarga kecil di kota tingkat rendah menjadi salah satu dari lima keluarga besar di ibu kota kekaisaran. Fondasi mereka bahkan telah melampaui rumah Mukin Markis. Kecepatan kenaikan seperti ini sangat tidak normal menurut Zuo Wen. Saat itu, setelah ayahmu menyerahkanmu kepadaku, dia segera pergi. Dia tidak meninggalkan pesan apapun. Namun, saat itu, saya bisa melihat kesedihan dan kelelahan di matanya. Saya tidak tahu apa yang dia alami saat itu dan tidak bisa menghentikannya. Zuo Siang Ding menggelengkan kepalanya. Lalu, siapa ibuku? Tiba-tiba, tubuh Zuo Wen bergetar. Meskipun dia belum pernah bertemu orang tuanya sejak dia masih kecil, dia tahu bahwa nama ayahnya adalah Zuo Xiaotian. Namun, dia bahkan tidak mengetahui nama ibunya. Inilah rasa sakit yang Zuo Wen sembunyikan di dalam hatinya. Sejak kecil, dia tidak memiliki orang tua dan diintimidasi karena kurangnya bakat. Keluhan ini selalu tersembunyi di lubuk hati Zuo Wen yang paling dalam. Sekalipun Zuo Wen yang asli telah digantikan oleh jiwa lain, keluhan ini selalu ada dan menekan emosi di hati Zuo Wen. Saya minta maaf. Zuo Wen, aku benar-benar tidak mengenal ibumu. Saat itu, ayahmu tidak mengungkapkan informasi apapun. Mungkin hanya ayahmu yang bisa menjawab pertanyaan ini. Zuo Siang Ding menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Mendengar ini, hati Zuo Wen terasa pahit. Sebagai seorang anak, dia bahkan tidak mengetahui nama ibunya. Dia bahkan tidak tahu seperti apa rupa ibunya. Bisa dibayangkan betapa rendahnya hati Zuo Wen saat ini. Jika kamu ingin mengetahui latar belakangmu, maka kamu harus menemukan ayahmu. Saat itu, ayahmu pergi ke ibu kota kekaisaran bersama Gren Hao Hai. Mungkin Anda bisa menemukan beberapa petunjuk ketika Anda pergi ke ibu kota kekaisaran selama Perang Sembilan Negara. Pada titik ini, mata Zuo Siang Ding bersinar terang. Sebagai ayah Zuo Xiaotian, Zuo Siang Ding tentu saja berharap dapat menemukan putranya. Sayangnya, kekuatan Zuo Siang Ding terlalu rendah. Dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki ibu kota kekaisaran, jadi tidak ada berita tentang Zuo Xiaotian selama bertahun-tahun. Kakek, jangan khawatir. Dalam perjalanan ke kota kekaisaran kali ini, saya pasti akan menyelidiki keberadaan ayah saya. Zuo Siang Ding menganggup dan berkata dengan serius. Iya, terima saja kontrak pernikahan ini. Jika kamu pergi ke ibu kota kekaisaran, kamu bisa pergi ke keluarga hibah terlebih dahulu. Dengan bakat Anda dan kontrak pernikahan ini, saya khawatir Gren Hao Hai akan menempatkan Anda pada posisi penting. Zuo Siang Ding tiba-tiba berkata sambil tersenyum. Zuo Siang Ding mengangkat bahu tak berdaya. Dia belum pernah melihat Gren Hao Hai sebelumnya. Terlebih lagi, sebagai putri kebanggaan keluarga Gren, kecil kemungkinannya dia akan menyerahkan dirinya kepada murid dari keluarga kecil seperti dia. Oleh karena itu, Zuo Wen tidak memiliki banyak harapan terhadap kontrak pernikahan ini. Terlebih lagi, di lubuk hatinya yang paling dalam, Zuo Wen bahkan agak menentang kontrak pernikahan ini. Bagaimanapun, hatinya sudah dipenuhi dengan Mu Cheng Sui. Bagaimana bisa ada ruang bagi wanita lain di matanya? Iya, ketika saatnya tiba, saya akan pergi ke keluarga hibah. Namun, itu bukan karena akad nikah, tapi karena ayahku. Melihat ekspresi puas di wajah Zuo Siang Ding, Zuo Wen diam-diam memutuskan bahwa karena Gren Hao Hai adalah sahabat ayahnya, maka dia harus mengetahui beberapa rahasia tentang hilangnya ayahnya. Oleh karena itu, Gren Hao Hai adalah orang yang sangat penting untuk menemukan Zuo Xiao Tian. Pertempuran sembilan negara tinggal sekitar empat bulan lagi. Kakek tidak akan mengganggu Mu lagi. Kembalilah dan berkultivasi dengan baik. Zuo Siang Ding sedikit menganggup dan berkata kepada Zuo Wen sambil tersenyum. Zuo Wen membungkuk dan kemudian meninggalkan Ola, kembali ke paviliun naga terselubung keluarga Zuo. Lebih dari dua tahun telah berlalu, namun paviliun naga terselubung tidak banyak berubah. Dekorasi di dalamnya hampir sama seperti sebelumnya. Terlebih lagi, terlihat sangat bersih. Yang jelas, ada orang yang merawatnya secara rutin. Tuan Muda, Anda adalah Tuan Muda Zuo Wen. Anda akhirnya kembali. Pelayan tua ini memberi hormat kepada Tuan Muda. Suara gembira datang dari dalam halaman. Segera setelah itu, seorang lelaki tua dengan rambut putih buru-buru datang ke depan Zuo Wen dan membungkuk hormat. Wajahnya yang keriput dipenuhi kegembiraan dan kegembiraan. Liu Tao Melihat lelaki tua dengan rambut putih di depannya, mata Zuo Wen tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan sedikit kenangan. Orang tua di depannya adalah pengurus paviliun naga terselubung, Liu Tao. Ketika Zuo Wen pertama kali menjadi pemimpin paviliun-paviliun naga terselubung, Liu Tao mengikutinya dengan sepenuh hati. Dia secara pribadi dipromosikan oleh Zuo Wen. Aku benar-benar tidak menduganya. Saya belum kembali selama lebih dari dua tahun, tetapi Anda masih menjaga paviliun naga terselubung setiap hari. Liu Tao, kamu telah bekerja keras. Melihat dekorasi yang familiar di sekitar paviliun naga terselubung, Zuo Wen tahu bahwa meskipun dia sudah dua tahun tidak menjadi anggota keluarga, Liu Tao telah melakukan yang terbaik untuk merawat paviliun kosong ini. Mendengar kata-kata ini, Liu Tao langsung gemetar karena kegirangan. Nama besar Zuo Wen praktis telah menyebar ke seluruh wilayah mungkin. Liu Tao jelas tahu betapa menakutkannya seorang jenius yang luar biasa dari pemuda yang tampaknya biasa-biasa saja di hadapannya ini. Dipuji oleh Zuo Wen, Liu Tao sangat bersemangat. Dia segera berkata, saya adalah pengurus paviliun naga terselubung. Adalah tugas saya untuk mengurus urusan paviliun untuk Anda. Mendengar ini, Zuo Wen mengangguk. Kesetiaan Liu Tao membuat Zuo Wen cukup emosional. Matanya berkedip-kedip, dan dia mengeluarkan rumput enam daun yang dingin dari cincin spiritual. Dia berkata, ini adalah obat spiritual kelas 3, rumput misterius enam daun. Kekuatan yin dingin di dalamnya cukup untuk membantumu maju ke alam kekosongan yin. Bakat Liu Tao sangat biasa. Setelah lebih dari separuh hidupnya, dia masih berada di puncak alam nirvana. Meskipun dia hanya selangkah lagi dari alam kekosongan yin, dia sudah terlalu tua dan potensinya telah habis. Pada dasarnya mustahil untuk mengambil langkah ini tanpa bantuan obat-obatan. Melihat kesetiaan dan pengabdian Liu Tao kepada paviliun naga terselubung, Zuo Wen tentu saja ingin membantunya secara diam-diam. Ini. Liu Tao sedikit ragu-ragu. Ramuan roh peringkat ketiga terlalu berharga baginya. Bahkan murid jenius di keluarganya mungkin tidak bisa mendapatkan ramuan roh seperti itu. Dia hanyalah seorang pelayan yang tidak berarti. Bagaimana dia bisa mendapatkan ramuan roh seperti itu? Ambil. Saya adalah pemimpin paviliun dari paviliun naga terselubung, dan Anda adalah pengurusnya. Inilah yang pantas Anda dapatkan. Dengan jentikan jarinya, rumput misterius enam daun berubah menjadi aliran cahaya dan tergeletak dengan tenang di telapak tangan Liu Tao. Kemudian, Zhuowen perlahan memasuki paviliun naga tersembunyi. Di sisa waktu, dia perlu mengkonsolidasikan basis budidaya dan wilayahnya untuk mempersiapkan pertempuran sembilan negara yang akan datang. Terima kasih, Tuan Muda. Liu Tao buru-buru membungkuk ke tanah, wajahnya penuh kegembiraan. Itu adalah obat spiritual kelas tiga. Dengan rumput misterius enam daun ini, hampir tidak ada keraguan bahwa dia akan maju ke alam kekosongan yin. Di ruang latihan, Zhuowen diam-diam duduk bersilah. Matanya berkedip-kedip kultifasiku telah mencapai tahap akhir dari alam Kaisar Roda 5. Aku berharap bisa menerobos ke alam Kaisar Roda 6 dalam waktu tiga bulan. Dan saya sudah berada di level awal Nirvana Grandsun selama beberapa waktu. Saya berharap dapat membuat terobosan selama periode waktu ini. Gritsun Nirvana adalah teknik penempaan tubuh tingkat Kaisar. Zhuowen pernah membuka 360 titik akupuntur di tubuhnya di gunung Zhongling di pagoda Esenski, mencapai level awal ketangguhan tubuhnya sebanding dengan harta karun tingkat bumi. Apalagi Nirvana Grandsun dibagi menjadi lima tingkatan, yaitu Yuanji, Annihilation, Nirvana, Dharma, dan Immortality. Zhuowen telah mencapai level awal, dan level berikutnya adalah Yuanji. Nirvana memiliki arti terlahir kembali dari api. Nirvana Grandsun juga menyebutkan bahwa jika saya ingin mengembangkan teknik pemurnian tubuh ini dengan cepat, saya harus menggunakan yang Ki Extreme. Berbicara tentang ini, mata Zhuowen berkedip. Berbicara tentang yang Ki Extreme, tidak ada yang lebih cocok daripada api bumi di tubuhnya. Terlebih lagi, dia memiliki lebih dari satu jenis api bumi, tapi enam. Saya tidak tahu apakah mungkin untuk memurnikan tubuh dengan api bumi. Memikirkan hal ini, Zhuowen menghentakkan kakinya. Tiba-tiba, api guntur sembilan surga meledak dari tubuhnya. Kemudian, di bawah kendali Zhuowen, api guntur yang tak terhitung jumlahnya segera menempel di tubuhnya. Mendesis, 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 seketika terdengar suara benda terbakar. Setelah itu, kulit Zhuowen mulai menjadi hitam di bawah suhu tinggi dari api guntur sembilan surga. Zhuowen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerang kesakitan. Zhuowen tidak memiliki tindakan perlindungan apapun saat ini. Menyentuh langsung api bumi seperti api guntur sembilan surga dengan tubuhnya seperti terkena lautan api. Bisa dibayangkan betapa sakitnya dia. Sinar cahaya kemasan menyinari permukaan tubuh Zhuowen seperti matahari kecil. Cahaya kemasan yang kuat terus-menerus menahan korosi dari api guntur sembilan surga. Biksu tua Zhuowen duduk bersila di lautan api. Meskipun suhu api yang tinggi menyebabkan dia sangat kesakitan hingga dia berharap dia mati, dia dengan kuat menahannya. Dia tahu bahwa sedikit rasa sakit ini tidak ada artinya jika dia ingin menjadi lebih kuat. Waktu berlalu dengan lambat, dua bulan berlalu dalam sekejap mata. Selama dua bulan ini, Zhuowen pada dasarnya berada di neraka. Terlepas dari apakah dia sedang berkultivasi atau beristirahat, dia pada dasarnya terbenam dalam api bumi. Selain itu, Zhuowen terkejut saat mengetahui bahwa api bumi tidak hanya memperkuat tubuh fisiknya, tetapi juga meningkatkan kecepatan meridiannya menyerap Yuan Qi. Kecepatan budidaya di dalam api bumi sebenarnya beberapa kali lebih cepat daripada di luar. Selama dua bulan ini, Zhuowen juga terus meningkatkan jumlah kebakaran bumi. Pada awalnya, itu adalah salah satu jenis api bumi. Kemudian perlahan meningkat menjadi empat jenis api bumi. Zhuowen menemukan bahwa seiring dengan meningkatnya jumlah api bumi, kecepatan budidayanya juga meningkat beberapa kali lipat. Ledakan. Di ruang latihan teknik, empat api bumi dengan warna berbeda terus-menerus berputar mengelilingi sebuah sosok. Tubuh sosok itu berkelap-kelip dengan cahaya kemasan, seperti dewa atau iblis. Saat suhu keempat jenis api bumi mencapai puncaknya, cahaya kemasan di tubuh sosok tersebut pun mencapai puncaknya. Kemudian, cahaya kemasan membubung ke langit dan menembus atap ruang latihan teknik. Dalam kehampaan, raksasa emas yang tingginya hampir seribu kaki berjalan di udara. Raksasa emas itu sangat marah, dan kakinya yang seperti pilar ditutupi oleh api emas yang tak ada habisnya. Yuan Ji. Raksasa emas melontarkan dua kata ini. Kemudian, tubuh besarnya berubah menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya dan memasuki tubuh Zwawen. 614. Cahaya kemasan surut memperlihatkan tubuh bagian atas Zwawen yang kuat dan berwarna perunggu. Mata Zwawen dipenuhi dengan keterkejutan. Nirvana Fairocana akhirnya berhasil menembus level pemula dan mencapai tahap pertama, kematian. Saya dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuh fisik saya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dengan kekuatan fisik saya saat ini, saya mungkin dapat menembus harta karun spiritual tingkat bumi kelas atas dalam satu gerakan. Dia mengepalkan tangannya sedikit. Seketika, cahaya kemasan bersinar seperti matahari. Tulangnya retak, renyah dan enak didengar. Zwawen mengungkapkan ekspresi terkejut. Meskipun kekuatan tubuhnya masih tidak dapat dibandingkan dengan harta karun roh peringkat surga, itu benar-benar melampaui harta karun roh peringkat bumi kelas atas. Dengan kata lain, kekuatan tubuh Zwawen berada di antara peringkat bumi kelas atas dan peringkat surga tingkat rendah. Zwawen tahu bahwa jika dia dapat menembus tahap kedua, kematian, tubuh fisiknya akan semakin meningkat. Dia seharusnya bisa mencapai peringkat surga tingkat rendah. Pada saat itu, Zwawen akan menjadi seperti harta karun spiritual berbentuk manusia. Tubuh fisiknya akan sangat menakutkan. Fenomena yang ditimbulkan oleh terobosan Nirwana Fairocana tentu saja menarik perhatian banyak pembudidaya di rataan Armor City. Ketika para pembudidaya ini mengetahui bahwa fenomena tersebut berasal dari keluarga Zwo, kebingungan di wajah mereka memudar dan digantikan oleh pemahaman. Berita kembalinya Zwawen telah menyebar ke seluruh rataan Armor City. Fenomena barusan memang mengejutkan. Namun, jika itu disebabkan oleh Zwawen, itu wajar bagi para pembudidaya ini. Masih ada lebih dari sebulan. Saat itu, aku seharusnya bisa berangkat ke ibu kota kekaisaran. Aku seharusnya bisa menerobos lagi selama waktu ini dan mencapai alam kaisar roda 6 yang terhebat. Merasakan kekuatan tubuh fisiknya, Zwawen merasa sangat puas. Karena Nirwana Fairocana telah menerobos, dia sekarang harus fokus untuk menerobos ke alam kaisar roda 6 yang terhebat. Dong, Dong, Dong. Suara ketukan yang tajam perlahan terdengar, menyebabkan Zwawen mengerutkan kening. Lalu, suara Liu Tao datang dari luar pintu. Tuan muda, guru telah mengundang Anda. Saya mendengar ada tamu penting yang datang ke kediaman hari ini dan membutuhkan Anda untuk keluar dan menyambut mereka. Suara Liu Tao sangat penuh hormat dan perlahan terdengar. Tamu penting. Mendengar ini, wajah Zwawen menunjukkan sedikit keterkejutan. Dia benar-benar tidak tahu tamu penting macam apa yang dia perlukan untuk keluar dan menyambut mereka secara pribadi. Namun, karena ini adalah keinginan Zwa Siang Ding, Zwawen tentu saja tidak akan menolak. Karena dia baru saja menerobos, itu adalah Zwa Siang Ding, Zwawen tentu saja dia tidak akan menolak. Dan terjemahan. Berderak. Ketika pintu terbuka, Liu Tao berdiri dengan hormat di dekat pintu. Saat ini, aura di tubuh Liu Tao jauh lebih kuat dibandingkan dua bulan lalu. Terlebih lagi, setiap gerakannya mengeluarkan jejak udara dingin, yang merupakan tanda dari alam kekosongan yin. Tampaknya Liu Tao telah berhasil menerobos ke alam kekosongan yin dengan bantuan rumput misterius enam daun. Zwa Wen cukup puas. Bawa aku ke sana, Zwa Wen berkata dengan lemah dan mengikuti di belakang Liu Tao. Tidak lama kemudian, mereka berdua sampai di aula utama keluarga. Ada banyak orang berkumpul di aula, termasuk Zwa Siang Ding, Zwa Beitian, dan Zwa Ding Tian. Sisanya pada dasarnya adalah eselon atas keluarga Zwa. Melihat Zwa Siang Ding dan yang lainnya di aula, Zwa Wen mengerutkan kening. Dia semakin penasaran dengan apa yang disebut tamu penting itu. Kakek. Melangkah ke dalam kamar, Zwa Wen segera tersenyum, berseri-seri dengan gembira. Zwa Wen, Zwa Siang Ding tertawa dan memeluk Zwa Wen erat-erat. Paman pertama Zwa Beitian dan paman kedua Zwa Ding Tian juga menyapa Zwa Wen. Mata eselon atas lainnya bersinar saat mereka menatap Zwa Wen. Mereka tahu betapa menakutkannya status dan kekuatan pemuda di depan mereka. Kakek, Liu Tao baru saja memberitahuku bahwa akan ada tamu penting. Kenapa yang lain? Zwa Wen bertanya dengan rasa ingin tahu. Haha, anda akan tahu nanti. Ayo pergi ke gerbang kota dan tunggu. Mereka seharusnya sudah tiba di sini pada siang hari. Omong-omong, tamu terhormat ini ada hubungannya dengan anda. Bibir Zwa Siang Ding sedikit melengkung saat dia berpura-pura menjadi misterius. Zwa Wen bingung. Mungkinkah tamu penting yang berhubungan dengannya berasal dari ibu kota prefektur atau kakak laki-laki Lu Hantian. Namun, setelah memikirkannya, Zwa Wen merasa ada yang tidak beres. Dia hanya bisa menyerah dan mengikuti Zwa Siang Ding dan yang lainnya ke gerbang kota. Di gerbang kota Ratan Armor City, penjaga istana Gu Yue Tian, Gu Xin, dan anggota inti lainnya berbaris di kedua sisi gerbang kota. Ketika mereka melihat Zwa Wen dan yang lainnya, mereka segera pergi untuk menyambut mereka. Zwa Wen, selamat. Gu Yue Tian memberi selamat kepada Zwa Wen begitu dia muncul. Ini membingungkan Zwa Wen. Dia tidak punya kabar baik akhir-akhir ini. Mengapa semua orang ini memberi selamat padanya? Kakek, apa yang sedang terjadi? Siapa tamu penting anda? Zwa Wen menghela nafas dan menatap Zwa Siang Ding sambil bertanya tanpa daya. Wajah Zwa Siang Ding berseri-seri. Dia tersenyum dan berkata, apakah anda ingat keluarga Glan yang saya ceritakan sekitar dua bulan lalu? Mungkin Glan Hao Hai masih ingat pertunangan itu. Dia mengirim pesan kemarin mengatakan bahwa seseorang dari keluarga Glan akan datang berkunjung hari ini. Saya khawatir itu karena pertunangan. Iya, Zwa Wen, ini berita bagus. Keluarga Glan adalah salah satu dari lima keluarga besar di prefektur ibu kota Kekaisaran. Mereka mempunyai latar belakang yang mengerikan. Jika anda bisa menikahi Glan Lily, maka keluarga Zwa akan memiliki peluang untuk bangkit di masa depan. Gu Yu Etian mendekat dan menatap Zwa Wen dengan iri. Glan Lily cukup terkenal di prefektur ibu kota Kekaisaran. Belum lagi hal-hal sensasional yang telah dia lakukan di masa lalu, fakta bahwa dia adalah salah satu dari sepuluh jenius di papan peringkat King Huang sudah cukup untuk menyebarkan namanya kemana-mana. Glenn Bai He adalah seorang jenius luar biasa yang kekuatan dan potensinya tidak kalah dengan Guo Seng. Terlebih lagi, Glenn Bai He dikatakan sangat cantik dan memiliki keindahan yang bahkan mampu memikat burung dan binatang. Ada banyak orang jenius yang mengejarnya di Imperial Capital County dan dia adalah wanita yang sangat populer. Ada banyak orang jenius di prefektur ibu kota Kekaisaran yang ingin dekat dengan gadis seperti itu tetapi tidak bisa. Namun, Zwa Wen sekarang bertunangan dengan gadis yang sombong. Bahkan Gu Yu Etian merasa Zwa Wen cukup beruntung. Zwa Wen mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, apakah keluarga Glenn mengatakan bahwa mereka mengirim seseorang karena pertunangan. Mereka akan segera datang. Waktu yang tertera pada pertunangan adalah ketika kamu berumur 20 tahun dan syarat-syarat pertunangan akan terpenuhi. Awalnya, saya mengira setelah 20 tahun, Glenn Hao Hai akan melupakan pertunangan keluarga Zwa kami. Namun, sepertinya Glenn Hao Hai masih mengingatnya. Pada titik ini, wajah Zwa Siang Ding dipenuhi dengan senyuman bahagia. Semua orang juga memiliki senyuman di wajah mereka. Saat ini, Zwa Siang Ding merasa lega, tetapi Zwa Wen menyipitkan matanya. Dia merasa orang-orang dari keluarga Glenn tidak akan sesederhana itu. Terlebih lagi, Zwa Wen tidak terlalu mementingkan kontrak pernikahan. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, ini mungkin menjadi sedikit rumit. Mari kita tunggu keluarga Glenn datang lebih dulu. Zwa Wen menghela nafas dan hanya bisa menunggu dengan tenang di gerbang kota. Waktu berangsur-angsur berlalu, sekitar waktu yang diperlukan untuk membakar dupa, seberkas cahaya besar melonjak dari cakra wala yang jauh. Pada saat yang sama, suara gemuruh bergema di langit, menyebabkan seluruh langit bergetar. Kilatan cahaya itu sangat cepat. Dalam sekejap mata, ia tiba di atas ratan Armor City. Baru pada saat itulah semua orang menyadari bahwa seberkas cahaya itu adalah seekor burung besar yang panjangnya ratusan kaki. Seluruh tubuhnya berkedip-kedip karena kilat. Yang lebih mengejutkan lagi adalah sayap burung besar ini terbentuk murni dari petir. Itu tampak sangat berwarna. Raja Petir. Saat burung besar itu muncul, banyak orang di bawah berteriak kaget. Wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Raja Wali Tunderwing ini sangat terkenal di benua Armor Surgawi. Dikatakan bahwa ia memiliki garis keturunan binatang purba. Saat lahir, ia memiliki kekuatan seorang kultifator Rilem Kaisar tertinggi. Dengan sayap petir di punggungnya, kecepatannya sangat mengerikan. Ia bisa menempuh jarak ribuan mil dalam satu lompatan. Burung Rok Tunderwing di hadapan mereka memiliki aura yang luas. Itu harus berada pada level kultifator Rilem Kaisar tertinggi. Siapapun yang bisa memiliki tunggangan seperti ini adalah seorang ahli yang kuat atau putra bangsawan dari keluarga yang kuat. Ada empat sosok yang berdiri di belakang Raja Wali bersayap guntur. Salah satunya adalah seorang wanita dan tiga di antaranya adalah pria. Wanita itu berusia sekitar 18 tahun. Dia mengenakan gaun zamrut yang elegan dengan pita. Dia memegang cambuk hitam di tangannya. Dia cantik dengan sedikit kepahlawanan. Ada pun tiga pria lainnya, dua di antaranya masih agak muda. Mereka seumuran dengan Eleve Itao, mungkin sekitar 23 tahun. Salah satunya mengenakan jubah kuning panjang. Dia memiliki hidung yang tinggi dan memegang kipas lipat di tangannya. Pakaiannya anggun dan anggun. Pria lainnya memasang ekspresi dingin. Dia mengenakan jubah hitam ketat dan matanya panjang dan menyipit. Mereka sedingin ular berbisa. Orang ketiga adalah seorang lelaki tua dengan rambut putih dan kulit kemerahan. Orang tua ini berdiri diam di belakang mereka bertiga. Saat dia membuka dan menutup matanya, seringkali ada cahaya tak terlihat yang menyinari matanya. Aura di tubuhnya juga agak tak terduga. Seorang ahli melihat lelaki tua yang berdiri di belakang mereka bertiga, murid Zwawen sangat baik. Namun, dari aura samar itu, Zwawen masih bisa merasakan aura lelaki tua ini mengandung aura yang fatal. Tingkat budidaya orang tua ini jelas tidak rendah. Meskipun tidak seseram yang dialami Sucang, ia seharusnya hampir sama dengan tetua agung keluarga Markis Baicuan. Apakah kalian berempat adalah tamu terhormat keluarga besar? Cepat turun! Biarkan kami menjamu kalian dengan baik! Zuo Siang Ding menggenggam tangannya dan berkata dengan suara yang jelas. Apakah kamu kepala keluarga Zuo? Zuo Siang Ding. Di depan burung Rajawali sayap petir, wanita dengan cambuk lembut itu menatap Zuo Siang Ding dengan matanya yang indah. Suaranya yang tajam terdengar. Itu aku. Zuo Siang Ding menjawab sambil tersenyum. Lalu siapa Zwawen? Mata indah wanita itu sedikit berubah, dan matanya langsung tertuju pada Zwawen, yang membawa peti mati hijau tidak jauh dari situ. Penampilan Zwawen terlalu aneh. Dia terus-menerus membawa peti mati hijau penekan iblis, jadi mustahil untuk tidak menarik perhatian. Itu aku. Zwawen mengambil langkah besar ke depan. Matanya yang tajam menatap wanita itu tanpa menghindari tatapannya saat dia menjawab dengan tenang. Anak nakal yang sombong dan berani. Tahukah kamu siapa Narsisus? Dia adalah rindu kedua keluarga besar. Bukankah seharusnya seorang junior sepertimu berlutut dan menyapa Narsisus sebelum berbicara? Atau apakah Anda hanya seorang bajingan yang tidak tahu etika apapun? Begitu Zwawen selesai berbicara, pria dingin berbaju hitam yang berdiri di samping wanita itu segera menunjuk ke arah Zwawen dan berteriak. Mendengar ini, Zwawen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Namun, ekspresinya berubah dingin saat dia berkata dengan acuh-ta'acuh, Tuanmu belum mengatakan apapun. Untuk apa kamu menggonggong seperti anjing di samping? 615. Ekspresi Zwawen menjadi sangat dingin. Dia menyipitkan matanya pada pria berbaju hitam. Dia sepertinya tidak mengenali orang ini sama sekali. Dia bahkan belum pernah melihatnya sebelumnya. Namun, orang ini terus menyebut Zwawen bajingan. Tidak peduli seberapa baik temperamen seseorang, kecil kemungkinannya mereka akan menerima penghinaan seperti itu. Terlebih lagi, orang ini bahkan meminta Zwawen untuk berlutut dan memberi hormat. Dengan kepribadian Zwawen, tentu saja mustahil baginya untuk menerima penghinaan seperti itu. Apakah tamu, kamu bajingan kecil, apakah kamu berani mengatakannya lagi? Pria berbaju hitam tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia awalnya mengira Zwawen akan melakukan apa yang dia katakan, tetapi dia tidak berpikir Zwawen akan berani membantahnya. Hak apa yang harus dibanggakan Zwawen ini tanpa malu-malu dihadapannya. Dia hanyalah murid dari klan kecil dari kota tingkat rendah. Ketenaran Zwawen memang luar biasa di kabupaten Mukin, tetapi di provinsi ibu kota Kekaisaran yang jauh, tidak ada seorang pun yang pernah mendengar tentang Zwawen. Dengan arogansi faksi-faksi di provinsi ibu kota Kekaisaran, mereka bahkan tidak mau repot-repot menyelidiki situasi di provinsi lain. Akibatnya, meskipun semua orang di kabupaten Mukin mengetahui tentang Zwawen, keempat orang dari provinsi ibu kota Kekaisaran tidak mengetahui apapun tentang Zwawen sama sekali. Mereka masih berpikir bahwa kota Zirahrotan masih merupakan kota tingkat rendah dan keluarga Zwa adalah murid kecil dari sebuah klan kecil. Cek-cek, aku tidak tahu kalau kamu sungguh celaka. Anda jelas-jelas dimarahi seperti anjing, namun Anda tetap ingin mendengarkannya lagi. Kamu benar-benar tercelah. Saya khawatir Anda bahkan lebih buruk daripada anjing jalanan. Zwawen menggelengkan kepalanya, dan sudut mulutnya dipenuhi senyuman dingin. Dengan kata-kata ini, suasana kembali hening. Tidak hanya Zwo Siang Ding, Gu Yuetian, dan yang lainnya yang tercengang, bahkan empat orang di Tunder Wing Rock pun tercengang. Mereka semua menatap pemuda di bawah dengan tatapan aneh. Apakah orang ini tidak tahu bahwa mereka berasal dari provinsi ibu kota Kekaisaran? Dari mana murid klan kecil dari kota tingkat rendah punya nyali untuk membantah mereka seperti ini? Bagus, kecil yang fasih. Tunggu sampai aku mencabut semua gigimu. Mari kita lihat bagaimana Anda akan berbicara nanti. Pembuluh darah di dahi pria berpakaian hitam itu menonjol. Matanya dipenuhi amarah yang mengerikan saat dia menatap dingin ke arah Zwo Won. Aura mengerikan meletus seperti gunung berapi dan tiba-tiba menyebar, membentuk badai yang sangat mengerikan di sekitarnya. Alam Kaisar Tertinggi Pertengahan Mata Zwo Won menyipit saat dia merasakan aura menakutkan yang terpancar dari pria berbaju hitam. Imperial Capital County benar-benar diberkati dengan bakat luar biasa. Pria berbaju hitam, yang tampaknya adalah pelayan wanita itu, sebenarnya telah mencapai tahap pertengahan alam Kaisar Tertinggi. Tidak heran Luhantian pernah berkata bahwa fondasi dan kekuasaan wilayah ibu kota Kekaisaran jauh melampaui delapan wilayah lainnya. Selain itu, sepuluh besar dalam peringkat Kaisar Azure pada dasarnya diperoleh oleh para jenius dari Imperial Capital County. Kata-kata Luhantian tidak berlebihan. Diam-diam mengerahkan energi di tubuhnya, Zwo Won diam-diam waspada terhadap pria berpakaian hitam itu. Tiba-tiba, aura mengerikan itu lenyap sama sekali. Pemimpin kelompok itu mengulurkan tangannya dan menghentikan pria berpakaian hitam yang hendak memberi pelajaran pada Zwo Won. Kinmu, jangan lupa kenapa aku ada di sini. Jangan membuat masalah lagi untukku, kata wanita itu dengan dingin. Mendengar ini, mata pria berpakaian hitam itu berbinar. Dia menarik kembali kakinya dan berdiri diam di belakang wanita itu. Namun, tatapan kejamnya terus tertuju pada Zwo Won di bawah, seperti ular berbisa yang mengunci mangsanya. Zwo Won telah menghinanya di depan semua orang. Dia akan menyelesaikan masalah ini dengan benar. Kepala keluarga Zwo, bawa kami ke balai keluarga Zwo. Wanita berpakaian hijau itu menatap Zwo Won dengan penuh arti dan berkata dengan acuh tak acuh. Melihat wanita berpakaian hijau telah menghentikan pria berpakaian hitam, Zwo siang ding menghela nafas lega dan buru-buru memimpin jalan. Zwo Won, wanita berbaju hijau itu adalah putri kedua Glan Haoran. Dia juga adik perempuan Glan Lily, Glan Davodil. Anda sebaiknya tidak terlalu pamer. Zwo Won mengangkat kakinya untuk mengikuti, suara Zwo siang ding tiba-tiba muncul di benaknya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Namun, dia tetap menganggup dan menjawab, Kakek! Jangan khawatir, saya tahu apa yang harus dilakukan. Meskipun dia mengatakan itu, Zwo Won tidak mengambil hati. Zwo siang ding tidak tahu tentang hubungannya dengan Luhantian. Dengan dukungan Luhantian, Zwo Won tidak terlalu takut pada keluarga Glan. Kekaisaran King Suan sangat luas, namun hanya Kaisar King yang telah mencapai alam Kaisar. Oleh karena itu, arti tertentu. Bahkan kepala keluarga Glan, Glan Hao Hai, hanya berada di level ini. Selain itu, Zwo Won tidak takut orang-orang ini mempersulitnya. Ini karena dia masih memiliki jimat teleportasi yang diberikan Luhantian padanya. Selama dia menghancurkan jimat ini, Luhantian akan merasakannya dan langsung muncul di sampingnya. Glan Davodil dan tiga lainnya berjalan paling depan. Zwo siang ding memimpin mereka dari samping. Ekspresinya sangat penuh hormat. Namun, Glan Davodil dan tiga lainnya tidak menghargainya sama sekali. Melihat wajah hangat Zwo siang ding dihina, tatapan Zwo Won menjadi dingin. Dia tidak lagi memiliki kesan yang baik terhadap Glan Davodil dan tiga orang lainnya. Ketika mereka sampai di aula, Glan Davodil secara alami duduk di kursi utama. Kursi kiri dan kanan pada dasarnya ditempati oleh tiga kursi lainnya. Zwo siang ding tidak peduli sama sekali dan memimpin yang lain untuk duduk di bawah. Sementara itu, Zwo Won duduk di kursi terakhir sambil tersenyum dingin. Dia ingin melihat mengapa keempat orang ini datang ke keluarga Zwo hari ini. Haha, saya tidak tahu bahwa Nona Glan Davodil telah menghiasi saya ingin tahu apakah Nona Glan Davodil datang ke keluarga Zwo kali ini untuk pertunangan 20 tahun yang lalu. Wajah Zwo siang ding penuh dengan senyuman. Namun, dia agak bersemangat. Meskipun dia tidak menyukai sikap Glan Davodil dan tiga orang lainnya, pertunangan ini melibatkan masalah besar Zwo Won. Dia tidak ingin merusaknya karena emosi pribadinya. Kalau tidak, dengan kepribadian Zwo siang ding, bagaimana dia bisa berkompromi seperti ini? Sudut mulut Glan Davodil sedikit melengkung dan senyuman muncul di wajah menawannya. Dia berkata dengan acu tak acu, kertas pertunangan yang tersisa di keluarga Zwo mu saat itu masih ada, kan? Keluarkan dan berikan padaku. Ketika Glan Davodil mengatakan ini, senyuman di bibir Zwo siang ding memudar. Dia sedikit mengernyit dan berkata, apa maksud Nona Glan Davodil? Bukankah kamu datang ke sini hari ini untuk menghormati pertunangan saat itu? Mengapa Anda ingin kami menyerahkan pertunangannya? Hormati pertunangannya, Zwo tua? Menurutku kamu benar-benar mengalami delusi, bukan? Nona Baihe adalah putri surga yang bangga. Dia adalah salah satu eksistensi teratas di seluruh kota Kekaisaran. Dia bahkan seorang jenius luar biasa yang menjadi perhatian keluarga Kekaisaran. Sebelum Glan Davodil sempat berkata apa-apa, pria berbaju hitam itu tiba-tiba membuka mulutnya. Tatapannya menyapu Zuawan yang duduk di kursi terakhir dan mencibir, apakah menurutmu bajingan kecil seperti keluarga Zwo mu memiliki kualifikasi untuk menjadi layak bagi Nona Baihe? Menurutku bajingan seperti ini cukup cocok dengan babi dan anjing itu. Retakan. Ketika pria berbaju hitam mengatakan ini, Zwo Siangding tiba-tiba meremukkan sandaran tangan meja. Dia tidak memandang pria berbaju hitam itu. Sebaliknya, dia menatap lurus ke arah Glan Davodil dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Nona Glan Davodil, tolong kendalikan anjing keluargamu. Mulut anjing ini cukup bau. Itu mengganggu mood kita. Kamu mendekati kematian. Pria berbaju hitam itu berdiri dan kembali marah. Dia ingin menyerang Zwo Siangding. Baru saja, Zwo Wan mengutuknya seperti anjing. Sekarang Zwo Siangding sedang mengoleskan garam pada lukanya, bagaimana pria berbaju hitam bisa menahannya. Kinmu, duduk, apakah Anda masih menghormati saya? Wajah cantik Glan Davodil menjadi gelap. Pria berbaju hitam telah bertindak tanpa persetujuannya dua kali, yang membuatnya merasa sangat tidak senang. Pada saat ini, dia dengan dingin berteriak dan nadanya sangat kasar. Nona kedua, Kinmu impulsif sekarang. Pria berkulit hitam bernama Kinmu merasakan hawa dingin di hatinya dan dengan cepat mengakui kekalahan. Meskipun budidaya Glan Davodil mirip dengan miliknya, lelaki tua yang berdiri di belakang Glan Davodil adalah tetua keluarga Glan yang dikirim khusus oleh Glan Hauhai untuk melindungi Glan Davodil. Kekuatan lelaki tua ini sungguh tak terduga dan membunuhnya semudah membalikkan tangan. Oleh karena itu, ketika melihat Glan Davodil sedang marah, ia segera menundukkan kepalanya dan mengaku kalah. Namun, di dalam hatinya, dia sudah membenci keluarga Zwo. Zwo Wan dan Zwo Siangding, pasangan kakek dan cucu ini, telah membuatnya kehilangan muka dua kali di depan semua orang. Ini telah menyebabkan hati Kinmu mendidih karena niat membunuh. Seorang pria yang tidak berpikir sebelum melakukan sesuatu. Sambil memegang kipas lipat, pria berbaju kuning yang berdiri di sisi lain Glan Davodil mencipir. Kinmu tidak membantah, tapi hatinya menjadi semakin marah. Dia berdiri tegak di sisi kanan Glan Davodil dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Haha, kepala keluarga Zwo, jangan marah. Meskipun kata-kata Kinmu tidak menyenangkan, apa yang dia katakan memang benar. Meskipun keluarga Zwo Anda dan keluarga Glan adalah teman keluarga, itu terjadi di masa lalu. Sekarang, keluarga Glan adalah salah satu dari lima keluarga besar di kota Kekaisaran dan tidak lagi seperti dulu. Seperti kata pepatah, burung yang mempunyai bulu yang sama berkumpul bersama. Perbedaan antara keluarga Zwo Anda dan keluarga Glan kami terlalu besar. Jika kedua keluarga kami masih terikat oleh pernikahan, maka itu memang kurang pantas. Davodil tahu bahwa kepala keluarga Zwo adalah orang yang berakal sehat, jadi Anda tidak perlu mempedulikan hal-hal ini dalam kontrak pernikahan, bukan? Glan Davodil membuka sedikit bibir merahnya, namun kata-kata yang keluar dari mulutnya membuat hati anggota keluarga Zwo di aula terasa berat. Mereka tahu bahwa Glan Davodil datang ke keluarga Zwo kali ini karena kontrak pernikahan. Namun, hal itu bukan untuk menghormati akad nikah pada saat itu, melainkan memutuskan akad nikah. Glan Hauhai juga punya niat yang sama. Pergelangan tangan Zwo Siang Ding sedikit gemetar saat dia bertanya dengan suara rendah. Si tua, ayahku secara pribadi mengirimnya kepadaku. Glan Davodil tersenyum tipis sambil menunjuk lelaki tua di belakangnya. Mendengar itu, hati Zwo Siang Ding tenggelam hingga ekstrim. Perkataan Glan Davodil tidak diragukan lagi berarti bahwa pemutusan akad nikah kali ini dilakukan oleh Glan Hauhai. Bagus-bagus-bagus. Keluarga Glan memang layak menjadi salah satu dari lima keluarga besar kota kekaisaran. Keluarga Zwo kami benar-benar tidak bisa menandingi mereka. Glan Hauhai juga baik, tidak heran dia pernah menjadi saudara baik Xiaotian. Zwo Siang Ding menjentikkan lengan bajunya dan pergi dengan senyum mengejek. Hidung halus Glan Davodil sedikit berkerut. Sikap Zwo Siang Ding membuatnya sedikit tidak nyaman, tapi dia tidak terlalu mempedulikannya dan melanjutkan, Davodil tahu bahwa kepala keluarga Zwo adalah orang yang berakal sehat. Lalu, saya ingin meminta kepala keluarga Zwo untuk menyerahkan pernikahannya. Kontrak sekarang. Zwo Siang Ding menggelengkan kepalanya dan berkata, kontrak pernikahan tidak ada pada saya. Kepala keluarga Zwo, jangan bermain-main dengan kami. Meskipun keluarga Glan kami cukup jauh dari kabupaten mungkin, memusnahkan keluarga kecil seperti milik Anda masih merupakan hal yang mudah bagi kami. Wajah cantik Glan Davodil menjadi sedikit gelap saat dia berkata dengan dingin. Sungguh mengesankan, membasmi keluarga kecil dengan mudah. Keluarga Glan Anda memang layak menjadi salah satu dari lima keluarga besar kota kekaisaran. He he, akad nikah yang kamu inginkan ada pada saya. 616. Suara mendesing. Zwo Wan perlahan berdiri dengan sedikit kemarahan di matanya. Ia tidak marah karena Glan Narcissus ingin memutuskan pertunangannya. Lagipula, dia tidak tahu Glan Lily itu, dan dia setuju jika Glan Lily memutuskan pertunangannya. Namun, sikap Glan Narcissus dan tiga orang lainnya terhadap keluarga Zwo membuat Zwo Wan sangat marah. Terutama sikap Glan Narcissus yang tinggi dan perkasa. Seolah-olah keluarga Zwo tidak berarti seperti semut di matanya. Kakeknya, Zwo Siang Ding, sudah merendahkan dirinya, namun mereka berempat merasa itu benar dan pantas. Kata-kata mereka sama sekali tidak sopan. Bagaimana mungkin Zwo Wan tidak marah? Jadi itu tanggung jawabmu. Kamu pasti sudah melihat akad nikahnya kan? Dengan keluarga Zwo Anda, seorang anak dari keluarga kecil seperti Anda tidak layak untuk Suster Lily. Saya pikir Anda harus tahu tempat Anda, bukan? Glan Narcissus menatap Zwo Wan dengan senyum mengejek. Dia tidak hanya memandang Zwo Wan, jadi kata-katanya sangat alami. Kontrak pernikahan ini ditandatangani oleh Glan Hao Hai dan ayahku, Zwo Xiaotian, 20 tahun yang lalu. Kamu pikir kamu ini siapa? Apakah Anda memiliki kualifikasi untuk mengubah kontrak pernikahan? Zwo Wan menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin. Apakah tamu? Menurutku aku ini siapa? Anda hanyalah seorang anak dari keluarga kecil. Beraninya kamu berbicara seperti itu di depanku. Bahkan patriar keluarga Zwo Anda tidak berani bersikap kurang ajar. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk menyangkal saya? Wajah Glenn Narcissus menjadi gelap. Dia awalnya adalah cabang emas dan daun biok dari keluarga Glenn. Sejak muda, semuanya berjalan sesuai keinginannya. Kapan ada orang yang membantahnya? Pada saat ini, Zwo Wan benar-benar membalasnya. Glenn Narcissus tentu saja merasa sangat tidak nyaman di hatinya. Nona kedua. Anak ini sombong, angkuh, dan angkuh. Dia jelas hanya kecil dari keluarga kecil. Beraninya dia kurang ajar di depan kita. Biarkan Kinmu memberi pelajaran pada anak ini untukmu. Pria berpakaian hitam yang semula diam tiba-tiba berdiri dan menangkupkan tangannya ke arah Glenn Narcissus. Namun, pandangannya tertuju pada Zwo Wan dengan ekspresi dingin. Glenn Davodil menggelengkan kepalanya dan menatap Zwo Wan, berkata, Zwo Wan. Anda bukan orang yang impulsif, bukan. Kali ini, kami di sini hanya untuk kontrak pernikahan. Tentu saja kami tidak akan memintanya secara cuma-cuma. Kami juga membawa banyak hal sebagai kompensasi. Saat dia berbicara, Glenn Davodil menjentikan jarinya dan aliran cahaya muncul dan mendarat di tengah ola. Cincin Roh Zwo Wan memandang cincin di tangan Glenn Narcissus dengan heran. Hatinya sedikit tergerak. Cincin Roh ini hanya dapat dibuat oleh empat ahli alam supremasi. Fondasi keluarga Glenn memang lumayan. Glenn Narcissus ini sebenarnya memiliki cincin Roh. Kali ini aku membawa dua keterampilan armor peringkat raja, 10 ramuan Roh kelas 4, dan artefak Roh tingkat bumi tingkat rendah. Aku kira benda-benda ini seharusnya cukup untuk mengkompensasi semua kerugianmu, kan? Kata-kata Glenn Narcissus perlahan terdengar di angkasa. Segera, barang-barang yang disebutkan Glenn Narcissus sebelumnya muncul di tengah ola. Melihat dua keterampilan baju besi, 10 ramuan Roh kelas 4, dan artefak Roh tingkat bumi tingkat rendah di tanah, wajah Zuawen dipenuhi dengan senyuman dingin. Jika itu adalah keluarga Zuawen di masa lalu, barang-barang ini memang dianggap sangat berharga. Namun, sekarang berbeda. Sumber daya yang diperoleh Zuawen dari warisan setan darah jauh melebihi tiga item yang diambil Glenn Narcissus. Belum lagi Zuawen, bahkan Zuawen siang ding dan yang lainnya mungkin tidak terlalu memikirkan barang-barang ini. Melihat Eselon atas keluarga Zuawen di aula acuh-ta'acuh, Glenn Narcissus sedikit mengernyit. Meskipun barang-barang ini tidak penting bagi keluarga Glenn, barang-barang itu seperti harta bagi keluarga kecil seperti keluarga Zuawen. Awalnya, Glenn Narcissus mengira barang-barang ini cukup untuk mengejutkan Zuawen siang ding dan yang lainnya. Namun, dia tidak menyangka bahwa kebenarannya tidak seperti yang dia harapkan. Apa, apakah itu tidak cukup? Glenn Narcissus berkata dengan dingin. Zuawen siang ding dan yang lainnya tidak berbicara. Sebaliknya, mereka melihat ke arah Zuawen. Saat ini, tulang punggung keluarga Zuawen adalah Zuawen. Apalagi masalah ini ada hubungannya dengan Zuawen. Tentu saja, Zuawen akan membuat keputusan. Melihat Zuawen siang ding dan yang lainnya menatap Zuawen muda, seolah-olah mereka mengikuti petunjuk Zuawen, Glenn Narcissus agak bingung. Mungkinkah keluarga besar Zuawen dipimpin oleh Zuawen ini? Mungkin karena kontrak pernikahan ini ada hubungannya dengan Zuawen ini. Itu sebabnya Zuawen siang ding dan yang lainnya bertingkah seperti ini. Glenn Narcissus berpikir dalam hati. Dia tidak terlalu peduli dengan tindakan Zuawen siang ding dan yang lainnya. Pada saat ini, tatapan Zuawen menjadi semakin dingin. Glenn Narcissus ini tidak pernah menaruh perhatian pada keluarga Zuawen. Kata-katanya bermartabat, namun kenyataannya, tujuannya adalah memutuskan kontrak pernikahan. Perlahan-lahan mengeluarkan akad nikah dari dadanya, Zuawen berkata dengan acuh tak acuh, akad nikah memang ada di tangan saya. Lagi pula, saya tidak terlalu tertarik dengan pernikahan ini. Kamu benar-benar bijaksana. Mustahil bagi keluarga Zuawen Anda untuk layak menjadi keluarga Glenn kami, dan Anda bahkan lebih tidak layak untuk Sister Baihe. Bukankah lebih baik jika Anda membatalkan akad nikah lebih awal? Glenn Narcissus tersenyum. Namun, Zuawen menggelengkan kepalanya dan mencibir, apakah menurutmu keluarga Zuaw kami peduli dengan keluarga Glennmu? Bukankah kamu terlalu mementingkan diri sendiri? Saat dia berbicara, Zuawen menjentikkan jarinya. Cincin roh di jarinya berkedip-kedip, dan dia segera mengeluarkan selembar kertas dan pena. Glenn Narcissus dan tiga lainnya juga memperhatikan cincin roh di jari Zuawen. Murid mereka menyusut. Mereka secara alami mengenali cincin roh. Cincin roh ini hanya bisa dimiliki oleh empat ahli alam tertinggi. Jumlah orang di keluarga Glenn yang dapat memiliki cincin roh tidak melebihi dua digit. Namun, Zuawen, yang tidak mereka lihat, sebenarnya memiliki cincin roh yang sangat berharga di tangannya. Bagaimana hal ini tidak mengejutkan Glenn Narcissus dan tiga lainnya? Mengabaikan ekspresi aneh di wajah keempatnya, Zuawen mengambil pena dan segera menulis di kertas nasi putih. Apa yang sedang dilakukan anak ini? Tindakan Zuawen saat ini langsung membuat Glenn Narcissus dan tiga lainnya mengerutkan kening. Namun, mereka tidak menanyakannya. Sebaliknya, mereka menonton dengan dingin dari samping. Mereka ingin melihat apa yang ingin dilakukan anak ini. Dalam waktu lima tarikan napas, kertas nasi itu terisi kata-kata hitam bulat sempurna. Zuawen menarik napas dalam-dalam, meletakkan penanya, dan mengambil kertasnya. Semuanya dilakukan sekaligus. Dengan lambayan tangan kanannya, Zuawen segera menyerahkan kertas nasi tersebut kepada Glenn Narcissus. Setelah itu, suara Zuawen pelan-pelan terdengar, kamu tidak perlu mengambil akad nikah. Ini surat cerai yang saya tulis sendiri. Karena keluarga Glenn Anda meremehkan keluarga Zuaw kami, keluarga Zuaw kami tentu saja tidak akan bersikap dingin terhadap Anda. Surat cerai ini akan mengakhiri kontrak pernikahan kedua keluarga kita. Surat cerai. Glenn Narcissus mengambil kertas nasi dan melihat kata-kata hitam di kertas itu. Namun, wajah cantiknya perlahan menjadi gelap. Kali ini, dia tidak datang ke sini untuk meminta surat cerai. Sebaliknya, dia datang ke sini untuk diam-diam menghancurkan kontrak pernikahan. Bagaimanapun, keluarga Glenn mereka adalah salah satu dari lima keluarga besar di kota Kekaisaran. Jika orang lain mengetahui bahwa keluarga Glenn mereka memiliki kontrak pernikahan dengan keluarga kecil tanpa nama seperti keluarga Zuaw, itu sudah cukup membuat mereka menjadi bahan tertawaan. Tujuan perjalanan mereka tentu saja untuk menghancurkan akad nikah. Selama akad nikah dihancurkan, tentu saja tidak akan ada yang tahu tentang akad nikah antara keluarga Glenn dan keluarga Zuaw. Selain itu, mereka akan memberikan beberapa manfaat kepada keluarga Zuaw dan membuat keluarga Zuaw menelan gigi mereka yang patah. Kemudian, semuanya menjadi tidak diketahui. Namun, Zuaw yang menulis surat cerai di depan semua orang telah benar-benar mengganggu ritme Glenn Narcissus. Glenn Narcissus sangat jelas mengatakan bahwa jika mereka benar-benar menerima surat cerai Zuaw, maka reputasi keluarga Glenn mereka akan hancur dalam sekejap. Bukan hanya kontrak pernikahan antara keluarga Glenn dan keluarga Zuaw yang terungkap, namun putri kebanggaan keluarga Glenn mereka telah diceraikan oleh murid sebuah keluarga kecil. Skandal semacam ini akan sangat merusak reputasi keluarga Glenn mereka. Zuaw, Anda punya nyali. Awalnya, saya ingin memberikan beberapa keuntungan kepada keluarga Zuaw, tetapi Anda benar-benar terlalu sombong dan bodoh. Sekarang, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Serahkan akad nikah dan patahkan salah satu lenganmu untuk menebus dosa-dosamu. Jika tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kasar terhadap keluarga Zuaw. Meninggal dunia Glenn Narcissus merobek surat cerai menjadi beberapa bagian. Wajah cantiknya sangat suram saat dia menatap Zuaw. Mata indahnya mengandung kemarahan yang mendalam. Sanggahan Zuaw yang berulang-ulang akhirnya membuatnya tidak bisa tenang. Ketika kata-kata Glenn Narcissus keluar, wajah Zuaw siang ding dan yang lainnya berubah. Mereka tidak menyangka Glenn Narcissus begitu menindas. Haha, keluarga Glenn Anda sungguh mengesankan. Ketika Anda pertama kali datang, keluarga Zuaw kami memperlakukan Anda dengan baik, tetapi Anda tinggi dan perkasa dan memandang kami dengan dingin. Ketika Anda datang, Anda langsung meminta akad nikah. Saya khawatir Anda ingin menghancurkannya, bukan. Lalu saya ingin bertanya, apakah akad nikah ini ada sidik jarinya Glenn Hauhai? Saat dia berbicara, Zuaw membuka kontrak pernikahan. Ada dua tanda sidik jari di bagian bawah kontrak. Kedua tanda sidik jari ini milik Zuaw Xiaotian dan Glenn Hauhai. Ekspresi Glenn Narcissus dingin ketika dia berkata dengan dingin, itu memang sidik jari ayahku, tapi lalu kenapa? Apakah menurut Anda keluarga Zuaw Anda layak menjadi keluarga Glenn kami? Biar ku beritahu padamu, itu hanya katak yang bernafsu pada daging angsa. Apakah kamu benar-benar berpikir keluarga Zuaw kami peduli dengan keluarga Glennmu? Tadi aku bilang kalau aku tidak terlalu suka dengan akad nikah ini, lalu kenapa kita tidak bisa membatalkannya? Bukankah ini tujuanmu? Kalau begitu, kenapa tidak menerima surat cerai? Zuawen menatap lurus ke arah Glenn Narcissus saat dia bertanya dengan dingin. Saat kata-kata ini diucapkan, Glenn Davodil langsung terdiam. Zuawen benar. Mereka datang untuk membatalkan pertunangan. Zuawen juga sangat kooperatif. Namun dalam bentuk surat cerai, jelas akan membuat keluarga Glenn kehilangan muka. Glenn Davodil tidak bisa menerima ini apapun yang terjadi. Surat cerai. Zuawen, Menurut Anda apakah Anda berhak menulis surat cerai? Sister Baihe adalah putri surga yang bangga dan berada di sepuluh besar papan peringkat King Huang. Dia seperti peri. Apakah menurut Anda semut rendahan seperti Anda berhak menceraikan Sister Baihe? Aku memang di sini untuk membatalkan akad nikah. Ini bukan perkara mulia, jadi kami tidak memerlukan surat cerai. Kami hanya perlu menghancurkan akad nikah. Seimbang, kata Glenn Narcissus dengan tenang. Ini memang bukan perkara mulia. Anda terus mengatakan ingin membatalkan akad nikah. Keluarga Zuawen kami telah cukup memberi Anda rasa hormat. Kami tidak melawan tanpa malu-malu, tapi pernahkah Anda menghormati keluarga Zuawen kami? Jangan pernah berpikir untuk menghancurkan kontrak pernikahan. Karena kamu ingin membatalkan akad nikah, maka terimalah surat cerai saya. Hati Zuawen dipenuhi tawa dingin. Dia juga samar-samar menebak pikiran Granda Fodil. Kemungkinan besar mereka ingin menyelesaikan pernikahan itu secara pribadi. Selama kontrak pernikahan dihancurkan, kontrak pernikahan antara Zuawen dan Granda Fodil dapat dianggap seolah-olah tidak pernah terjadi. 617. Seketika, suasana dia olah menjadi aneh. Zuo Siangding dan yang lainnya tidak menyelah. Mereka hanya menatap Zuawen. Sekarang Zuawen adalah tulang punggung keluarga Zuo, mereka akan mendengarkan semua yang dikatakan Zuawen. Duduk di kursi utama, Glenn da Fodil mengerutkan kening. Dia tidak menyangka Zuawen begitu keras kepala. Dia lebih memilih menyinggung keluarga Glenn daripada mencabut akta nikah. Jika ingin memutuskan pertunangan, mereka hanya bisa menerima akta cerai. Namun, status seperti apa yang dimiliki keluarga Glenn? Jenius macam apa Glenn Lily itu? Jika tersiar kabar bahwa Glenn Lily diceraikan oleh bocah tak bernama ini, keluarga besar akan kehilangan seluruh mukanya. Jika mereka menerima akta cerai, keluarga Glenn akan kehilangan muka. Jika mereka tidak menerimanya, mereka hanya dapat membentuk aliansi pernikahan dengan keluarga Zuo, tetapi itu bukanlah pasangan yang cocok. Tidak peduli yang mana itu, Glenn da Fodil tidak bisa menerimanya. Cara terbaik adalah dengan menghancurkan kontrak pernikahan sepenuhnya dan membiarkan masalah lama di masa lalu ini benar-benar kehilangan buktinya. Awalnya, saya ingin menyelesaikan masalah ini secara damai dengan keluarga Zuo. Sayangnya, Anda tidak tahu apa yang baik bagi Anda. Glenn da Fodil menggelengkan kepalanya. Mata indahnya berangsur-angsur menjadi dingin. Dia berkata kepada pria berbaju hitam di sampingnya, Kinmu, aku akan memberimu kesempatan, rebut akta nikah dari anak ini. Kemudian, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan dengannya. Ketika Kinmu mendengar ini, dia terkejut pada awalnya. Lalu, dia terkejut. Tatapannya tertuju pada Zuo Wen dan dia tertawa jahat, Bajingan kecil, aku benar-benar tidak tahu dari mana kamu mendapat kepercayaan diri untuk menolak kondisi nyonya kedua. Namun, ini tidak penting. Lagi pula, kamu akan segera mati. Sebelumnya, Zuo Wen telah mempermalukannya di depan semua orang. Kinmu diam-diam ingin membunuh Zuo Wen. Sekarang dia telah menerima izin Glenn da Fodil, bagaimana mungkin Kinmu tidak terkejut. Kali ini, dia pasti akan membiarkan kecil ini menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Nona Glenn, Anda. Wajah Zuo Siang Ding menjadi gelap. Dia ingin berdiri dan menyerang. Tetua yang berdiri di belakang Glenn da Fodil mendengus dingin. Aura mengerikan keluar dari tubuhnya. Seketika, seluruh Aula diselimuti oleh Aura yang sangat luas. Berderak. Meja dan kursi di sekitarnya hancur menjadi debu oleh Aura ini. Zuo Siang Ding dan yang lainnya berlutut dengan satu kaki. Wajah mereka dipenuhi keterkejutan dan kemarahan saat mereka gemetar. Aura lelaki tua ini terlalu menakutkan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka tolak. Kepala keluarga Zuo. Seperti yang Anda lihat, saya awalnya ingin menyelesaikan masalah ini secara damai dengan keluarga Zuo Anda. Sayangnya cucumu tidak tahu apa yang baik untuknya, jadi inilah saatnya memberinya pelajaran, kata Glenn da Fodil acuh tak acuh. Ledakan. Saat Aura lelaki tua itu meletus, tekanan mengerikan lainnya menyapu dari depan Aula. Zuo Wen, yang berdiri di ujung, dengan lembut menepuk peti mati hijau di punggungnya. Dalam sekejap, sepertiga tutupnya terbuka, dan tekanan mengerikan yang telah mencapai titik kritisnya melonjak. Itu seperti perisai pelindung yang menghalangi aura mengerikan yang dikeluarkan oleh lelaki tua itu. Saat tekanan peti mati hijau dilepaskan, Zuo Siang Ding dan yang lainnya merasakan tubuh mereka rileks. Mereka semua berdiri dan datang ke belakang Zuo Wen, menatap Glenn Narsisus dan tiga lainnya di kursi utama Aula dengan ketakutan. Kakek, pergi dulu, ini bukan tempat di mana kamu bisa tinggal, kata Zuo Wen lembut sambil sedikit memiringkan kepalanya. Iya, Zuo Wen, kamu harus berhati-hati. Keluarga Glenn telah menindas keluarga Zuo kami. Bahkan jika keluarga Zuo kami jauh lebih rendah daripada keluarga Glenn, kami tidak akan mundur karena hal ini. Jika Anda tidak dapat memblokirnya, larilah untuk hidup Anda. Meskipun kultivasi kami tidak kuat, jika kami mempertaruhkan nyawa kami, kami masih bisa mengalahkan salah satu dari Anda. Setelah Zuo Siang Ding selesai berbicara, dia memimpin yang lain keluar dari Aula. Kekuatan Zuo Wen jauh lebih unggul dari mereka. Sebelumnya, penampilan Zuo Wen di kediaman Markis of Baichuan benar-benar mengejutkan semua orang. Di antara Glenn Narcissus dan tiga lainnya, kekuatan lelaki tua berambut putih itu adalah yang paling menakutkan. Dari Aula yang dilepaskannya, kekuatan lelaki tua ini seharusnya hampir sama dengan lelaki tua berjubah hitam dari kediaman Markis Baichuan. Namun, dia sedikit lebih lemah dari lelaki tua berjubah putih itu. Dia seharusnya berada di tahap awal alam Kaisar Roda 7 tertinggi. Apa, dia benar-benar memblokir Aula Elder Si, anak ini. Ketika Aula Tetuasi benar-benar terhalang oleh tekanan peti mati hijau, keterkejutan muncul di wajah Glenn Narcissus dan yang lainnya. Mereka tahu betul betapa menakutkannya kekuatan Si yang lebih tua. Dia adalah Kaisar 7 Cakra tahap awal. Meskipun keberadaan seperti itu tidak jarang terjadi di keluarga Glenn, di kota tingkat rendah seperti Ratan Armor City, dia dianggap keberadaan yang langka. Bahkan mustahil ada ahli seperti itu. Namun, Aula menakutkan Elder Si telah diblokir. Selain itu, itu diblokir oleh Zwa Wen, yang mereka anggap remeh. Kontras drastis ini langsung membuat wajah Glenn Narcissus berubah menjadi sangat jelek. Penatuasi, apa yang sedang terjadi? Apakah kekuatan anak ini begitu kuat sehingga dia benar-benar bisa mengeluarkan aura yang begitu menakutkan? Glenn Narcissus bertanya pada Penatuasi dengan suara rendah. Penatuasi menyipitkan matanya dan segera melihat peti mati hijau di belakang Zwa Wen yang telah dibuka sepertiganya. Dia berkata dengan suara rendah, Aula ini tidak dikeluarkan oleh anak ini. Itu dilepaskan oleh peti mati hijau aneh di belakangnya. Saya khawatir ada makhluk yang sangat menakutkan yang tersegel di dalam peti mati hijau itu. Itu peti mati hijau yang aneh itu. Sepertinya Zwa Wen ini mengalami pertemuan yang tidak disengaja. Dia sebenarnya memiliki harta karun yang begitu besar, kata Glenn Narcissus dingin sambil mata indahnya menyipit. Aku bisa memblokir aura ini. Aura anak ini tidak kuat. Dia seharusnya berada di sekitar level Kaisar Roda 1 terhebat. Kinmu, cepat habisi dia. Kata Penatuasi dengan acuh tak acuh. Zwa Wen memiliki giyok penyembunyian aura ilahi yang diberikan Luhantian kepadanya. Benda ini tidak hanya dapat menyembunyikan aura sebenarnya dari harta karun jiwa, bahkan dapat menyembunyikan aura kultivasi Zwa Wen hingga tingkat yang sangat lemah. Jika kekuatan seseorang belum mencapai level Luhantian, mungkin akan sangat sulit untuk melihat aura asli Zwa Wen di bawah giyok penyembunyian aura ilahi. Ketakutan di wajah Kinmu perlahan surut. Aura mengerikan yang muncul dari Zwa Wen bahkan membuatnya ketakutan. Dia mengira kultivasi Zwa Wen sangat menakutkan. Sekarang setelah dia mendengar penjelasan Penatuasi, dia secara alami merasa jauh lebih nyaman. Ia berkata dengan dingin, bajingan kecil dari kota tingkat rendah ternyata telah mencapai alam kaisar tertinggi. Sepertinya kau telah mengalami beberapa pertemuan yang tidak disengaja. Sayang sekali kau hanya berada di alam kaisar roda pertama. Tidak ada apa-apa di hadapanku. Apakah kamu sudah selesai dengan omong kosongmu? Karena Anda sudah cukup bicara, berhentilah menggonggong seperti anjing. Datang dan gigit aku, kata Zwa Wen dingin sambil menyeringai. Apa, dasar bajingan kecil? Sangat bagus. Kamu telah membuatku marah berkali-kali. Aku pasti akan membunuhmu. Pembuluh darah didahikinmu menonjol saat dia mengucapkan kata, Bunuh. Aura seorang kultivator alam kaisar tingkat menengah benar-benar melonjak saat dia tiba di atas Zwa Wen dalam sekejap. Tangan kanannya membentuk cakar dan ditekan ke bawah. Seketika, Yuan Qi di sekitarnya tersapu, membentuk cakar raksasa sepanjang puluhan kaki yang turun ke arah kepala Zwa Wen. Mati, sungguh menggelikan. Zwa Wen tersenyum dingin. Dia dengan lembut mengangkat tangan kanannya dan cahaya kemasan muncul, langsung bertemu dengan cakar raksasa di langit. Dia sebenarnya ingin menggunakan tubuh fisiknya untuk melawannya. Bajingan kecil yang ceroboh. Kamu benar-benar berani menggunakan tubuh fisikmu untuk menerima serangan kekuatan penuhku. Kamu hanya mendekati kematian. Kinmu tertawa, senyum mengejek di wajahnya semakin intens. Retakan. Suara jernih muncul dan senyum mengejek di wajah Kinmu langsung membeku. Pupil matanya menyusut hingga seukuran jarum. Dia melihat bahwa pukulan Zwa Wen yang sederhana dan tanpa hiasan tidak hanya tidak terluka sama sekali ketika menghantam cakar besar itu. Sebaliknya, cakar besar itu hancur berkeping-keping seperti piring kaca. Cahaya kemasan melintas di udara dan langsung mencapai dada Kinmu. Kemudian, Kinmu merasakan sakit yang menusuk di dadanya dan darah muncrat dari mulutnya. Ia jatuh ke tanah seperti daun layu, menyebabkan tanah retak dan berubah menjadi kawah raksasa. Kinmu sebenarnya telah dikalahkan dalam satu gerakan. Apa, bagaimana anak nakal ini begitu kuat? Kinmu dikalahkan dalam satu gerakan. Gran Lily mengepalkan tangannya, matanya yang indah menyipit saat dia berseru dengan suara rendah. Pada saat ini, Kinmu sedang berbaring di kawah, bergerak terus-menerus seperti anjing mati. Dia bahkan mengeluarkan busa putih dari mulutnya dan matanya memutar ke belakang. Seluruh tubuhnya sangat lemah. Mati. Zwa Wen tidak berekspresi. Dia melompat dan tubuhnya tenggelam. Seolah-olah Gunung Tai menekannya, membentuk tetesan seberat seribu pon. Lututnya yang ditutupi cahaya kemasan langsung mendarat di Kinmu, yang berada di dalam kawah. Kekuatan yang digunakan Zwa Wen dalam serangan ini beberapa kali lebih mengerikan dari serangan sebelumnya. Jika Kinmu dipukul, dia pasti akan mati. Kinmu, yang berada di dalam kawah, juga merasakan sosok mempesona di langit. Matanya sudah dipenuhi ketakutan. Dia tidak menyangka bahwa pemuda ini, yang tidak pernah dianggap tinggi, ternyata memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Astaga. Bayangan kuning melintas dan Kinmu, yang bergerak-gerak di tanah, segera dibawa pergi oleh bayangan kuning ini. Gemuruh. Zwa Wen langsung mendarat di tanah. Cahaya kemasan berkedip-kedip dan kekuatan yang kuat menyertai cahaya kemasan menyapu dengan Zwa Wen sebagai pusat gempa. Itu berubah menjadi badai spiral dan bebatuan yang tak terhitung jumlahnya terbang ke segala arah seperti hujan meteor. Seluruh aola akhirnya runtuh sepenuhnya di bawah kekuatan ini dan berubah menjadi reruntuhan. Di bawah perlindungan situa, Glanda Fodil langsung meninggalkan aola. Ekspresi pemuda anggun berpakaian kuning, yang memegang kipas lipat dan menyelamatkan Kinmu, sedikit berubah. Dia juga buru-buru meninggalkan aola. Di tanah kosong di luar aola, Gren Lily dan tiga orang lainnya mendarat dengan menyedihkan di tanah. Adapun aola tamu besar keluarga Zwo, langsung runtuh dan berubah menjadi reruntuhan. Bocah ini. Kenapa dia begitu menakutkan? Apakah dia benar-benar murid dari keluarga kecil di kota kelas rendah? Pemuda berbaju kuning memegang Kinmu dan berkata dengan ekspresi ketakutan. Mendengar ini, wajah cantik Grit Glenda Fodil di sampingnya langsung menjadi sedikit jelek. Ia juga tidak menyangka titik balik seperti itu akan terjadi. Awalnya, sejauh yang dia tahu, perjalanan ke klan Zwo untuk membatalkan pertunangan ini seharusnya sangat lancar. Tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa Zwo Wen yang muncul entah dari mana sebenarnya akan sangat sulit untuk dihadapi, sampai-sampai Kinmu pun dikalahkan dalam satu gerakan. Kinmu adalah jenius nomor satu dari keluarga Kin, yang merupakan anak perusahaan dari Gren Lily. Kekuatannya telah mencapai tahap tengah alam Kaisar Pamungkas Roda 5. Di wilayah yang dikuasai Gren Lily, dia cukup terkenal. Budidaya Gren Lily setara dengan budidaya Kinmu. Bahkan Kinmu telah dikalahkan secara menyeluruh. Jika dia menghadapi bocah ini, hasilnya akan terlihat dengan sendirinya. Gemuruh. Suara yang menggemparkan bumi terdengar. Di reruntuhan aula, sosok emas tiba-tiba muncul. Ditemani bebatuan yang tak terhitung jumlahnya, dia berjalan menuju tanah kosong selangkah demi selangkah. 618. Saat ini, Zuawan membawa peti mati hijau di punggungnya. Tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan saat dia berjalan selangkah demi selangkah menuju ruang terbuka. Tekanan mengerikan mengalir keluar dari peti mati hijau itu. Bebatuan di sekitarnya melayang dan berubah menjadi badai pasir. Saat dia berjalan perlahan menuju ruang terbuka, Zuawan mengangkat kepalanya dan menatap Gren Narcissus dan yang lainnya. Dia dengan lembut membuka peti mati hijau di punggungnya. Tangan kanannya tiba-tiba berhenti, dan peti mati berwarna hijau itu berdiri di tanah seperti tablet batu raksasa. Dengan peti mati hijau sebagai pusatnya, tekanan mengerikan menyebar ke segala arah dalam bentuk cincin. Kekuatan tekanannya sebenarnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Wajah Gren Narcissus dan tiga orang lainnya berubah lagi. Wajah Gren Narcissus sedikit memucat, tapi dia masih bisa menjaga ketenangannya. Dia menoleh ke arah tetuasi dan berkata, Tetuasi, berapa tingkat kultifasinya? Puncak tahap kaisar tertinggi. Pada saat ini, wajah keriput eldersi dipenuhi dengan ekspresi serius. Ketika Zhuowen mengalahkan Kinmu dengan satu gerakan, Penatuasi merasakan aura yang mengalir keluar dari tubuh Zhuowen. Aura Zhuowen sebenarnya telah mencapai puncak alam kaisar roda lima tertinggi. Mendengar ini, Glenn Davodil hanya bisa tertegun. Dia tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan Zhuowen benar-benar akan mencapai puncak alam kaisar roda lima. Orang ini tampaknya berusia paling banyak sembilan belas tahun. Untuk dapat mencapai tingkat kultifasi pada usia seperti itu, dia bisa dianggap jenius bahkan di ibu kota kekaisaran. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana keluarga Zhuowen bisa membina seorang jenius dengan tingkat kultifasi seperti itu? Glenn Narcissus bergumam pada dirinya sendiri tak percaya. Nona kedua, bakat orang ini sangat kuat. Meskipun dia tidak sekuat Nona pertama, bakatnya mungkin hampir sama dengan Nona pertama. Penatuasi menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Huff. Lalu bagaimana jika bakat orang tersebut bagus? Puncak tahap kaisar tertinggi tidak ada artinya di hadapan Sister Baihe. Bagaimana orang ini bisa layak untuk Sister Baihe? Grand Narcissus menggigit bibir cerinya dan berkata dengan dingin. Bakat dan kekuatan yang ditunjukkan Zhuowen memang lumayan. Sayangnya, dia terlalu jauh dari Grand Narcissus. Bagaimana dia bisa layak untuk Sister Baihe-nya? Apalagi orang ini terlahir rendahan. Dia tidak punya hak untuk dibandingkan dengan Grand Narcissus. Selain itu, dia memiliki penatuasi di sisinya. Zhuowen, yang hanya berada di puncak tahap kaisar tertinggi, tidak dapat melakukan apapun terhadap mereka berempat. Puncak alam kaisar tertinggi. Nona muda kedua, kenapa tidak biarkan aku mencoba anak ini? Ketika dia melihat bahwa kekuatan Zhuowen berada di puncak alam kaisar roda 5 tertinggi, pemuda berjubah kuning, yang penuh ketakutan, menghela nafas lega. Kekuatannya telah mencapai tingkat kaisar tertinggi roda 6 setengah langkah. Kekuatannya bahkan melebihi kekuatan kaisar tertinggi roda 5. Jika bukan karena campur tangan peti mati hijau Zhuowen, dia yakin bisa mengalahkan Zhuowen. Apalagi, ia juga ingin tampil bagus di hadapan Glenn Davodil. Posisi Glenn Davodil dalam keluarga Glenn tidaklah rendah. Jika dia dipromosikan olehnya, masa depannya akan bebas dari rasa khawatir. Mulin, kamu harus berhati-hati. Aku khawatir anak ini tidak sederhana. Orang tua ini akan membantu Anda mengimbangi tekanan yang dikeluarkan oleh peti mati hijau. Si tua mengangguk. Kinmu tidak bisa dibandingkan dengan Mulin. Dia adalah eksistensi yang setengah langkah menuju alam kaisar roda 6 terhebat. Kekuatannya jauh lebih kuat dari kekuatan Kinmu. Penatuasi memiliki keyakinan pada Mulin. Mulin berjubah kuning menutup kipasnya dan mengangguk. Kemudian, dia melangkah maju dan menghadap pemuda di samping peti mati berwarna hijau. Dia berkata, Zua Wen, menurutku kamu orang yang cerdas. Kekuatan keluarga Glenn bukanlah sesuatu yang dapat Anda bayangkan. Jika Anda tidak ingin membawa bencana bagi keluarga Zua Anda, menurut saya sebaiknya Anda mengikat tangan Anda dan mengikuti kami kembali ke keluarga Glenn. Kamu tidak perlu khawatir kami akan menyakitimu. Selama Anda menyerahkan kontrak pernikahan dan mengikuti kami kembali ke keluarga Glenn, dengan bakat dan kekuatan Anda, saya khawatir keluarga Glenn akan menempatkan Anda pada posisi penting. Nada bicara mulin lembut dan halus. Dia memiliki senyuman di wajahnya dan membuat orang merasakan angin musim semi. Pada pandangan pertama, orang akan mempunyai kesan yang baik terhadapnya. Namun, Zua Wen tidak tertipu. Dia mendengus dingin dan berkata, serahkan kontrak pernikahan, ikat tanganku, dan ikuti kamu kembali ke keluarga Glenn. Menurutku, ada yang salah dengan kepalamu. Kamu pikir kamu siapa? Anda benar-benar ingin saya mengikat tangan saya Jika aku benar-benar melakukan itu, bukankah hidupku sepenuhnya berada di tanganmu? Sebelum kamu berbicara, sebaiknya kamu gunakan otakmu. Jangan memamerkan sikapmu yang tinggi dan perkasa di hadapanku. Kamu tidak tahu betapa menggelikan dan bodohnya hal itu di mataku. Senyuman di wajah Mulin membeku dan matanya menyipit. Zua Wen ini sangat kasar. Tidak peduli seberapa baik temperamen Mulin, dia tidak bisa menahan perasaan kesal. Jika itu masalahnya, jangan salahkan aku karena tidak menunjukkan belas kasihan. Mulin mencibir dan menghentakkan kakinya. Aura kaisar tertinggi roda enam setengah langkah mengalir keluar dengan deras. Pakaian dan rambutnya berkibar tertiup angin. Ia yang awalnya ramah tamah dan anggun, kini terlihat semakin menawan dan anggun. Apakah kamu akan mati jika kamu tidak pamer? Zua Wen mencibir. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya dan dua pasang sayap guntur meledak dari punggungnya. Sayap guntur membuka dan menutup. Zua Wen berubah menjadi kilat dan melintas di belakang Mulin dalam sekejap. Tinju kanannya, yang diselimuti cahaya keemasan, bergerak melintasi angkasa dan meninju punggung Mulin. Sangat cepat. Ekspresi Mulin berubah drastis. Dia tidak menyangka Zua Wen akan secepat itu. Dia bahkan tidak menyadari bahwa Zua Wen telah muncul di belakangnya. Rowlet empat simbol, blokir untukku. Meski terkejut, reaksi Mulin tidak lambat. Dia langsung mengeluarkan harta karun spiritual rolet dan membentuk segel dengan tangan kanannya. Tiba-tiba, awan gajah yang menggemparkan bumi terdengar seperti guntur dan menyebar ke seluruh area. Kemudian, rolet berputar emas muncul di belakang Mulin. Empat gajah emas ilusi muncul di sekitar rolet dan berdiri di empat arah berbeda, mempertahankan perputaran rolet. Ledakan. Saat Mulin mengeluarkan rolet empat simbol, tangan emas Zua Wen tiba seperti yang diharapkan. Itu langsung mencapai rolet dan keduanya bertabrakan. Cahaya keemasan memancar ke segala arah, seolah-olah matahari telah meledak. Itu sangat mempesona dan membutakan. Saat cahaya keemasan menyala, tinju Zua Wen sepertinya jatuh ke rawa dan benar-benar membeku. Huh. Zua Wen, rolet empat simbol adalah harta karun spiritual tingkat bumi kelas atas. Apakah menurut Anda Anda dapat menghancurkan harta karun spiritual ini dengan mengandalkan kekuatan fisik Anda? Mulin mencibir di bawah rolet empat simbol. Saya tidak bisa memecahkannya. Zua Wen mencibir. Otototot di lengan kanannya membengkak dan cahaya keemasan di tubuhnya melonjak ke tingkat yang menakutkan. Nirwana matahari besar, Nirwana. Dengan rawungan pelan, cahaya keemasan di permukaan tubuh Zua Wen mencapai puncaknya dan berubah menjadi pilar emas yang mengjulang ke langit. Tiba-tiba, dalam kehampaan di belakang Zua Wen, seorang raksasa yang tingginya hampir seribu kaki melangkah keluar dan menghantamkan telapak tangannya yang besar ke rolet empat simbol. Retakan. Suara tajam terdengar. Di bawah tatapan neri mulin, rolet empat simbol hancur sedikit demi sedikit dan berubah menjadi bubuk halus. Bagaimana ini mungkin? Tubuh fisik orang ini sebenarnya dapat menghancurkan rolet empat simbol. Orang ini. Saat rolet empat simbol hancur, inilah satu-satunya pemikiran di benak mulin. Kemudian, tinju Zua Wen tiba seperti yang diharapkan dan menghantam dadanya dengan keras. Suara retakan tulang terdengar dan mulin terjatuh dengan menyedihkan di kaki Glenda Fodil dan Elder C. Tubuh fisik yang menakutkan. Murid penatuasi menyusut saat dia menatap tajam ke arah Zua Wen, yang diselimuti cahaya kemasan. Setelah mulin dikalahkan, pandangan Zua Wen sedikit berubah dan tertuju pada Glenda Fodil dan Elder C. Dia berkata dengan acuh-ta'acuh, surat nikah. Apakah kamu masih menginginkannya? Wajah cantik Glenda Fodil menjadi pucat. Dia menatap Zua Wen dalam-dalam dan berkata kepada penatuasi, Penatuasi. Orang ini terlalu lancang. Tangkap dia untukku. Dia melukaikinmu dan mulin. Jika kita tidak menangkapnya, kemana perginya gengsi keluarga Glenda Fodil kita? Nona kedua, bakat orang ini sangat menakutkan. Kita tidak perlu terlalu menyinggung perasaannya. Penatuasi sedikit mengernyit. Dia dapat melihat bahwa potensi Zua Wen sangat menakutkan. Jika orang ini diberi waktu tertentu, bukan tidak mungkin kekuatannya bisa mengejar Glenda Fodil. Dia merasa tidak ada gunanya terlalu menyinggung perasaan Zua Wen. Glenda Fodil berkata dengan dingin, Elder C. Ayahku telah menginstruksikanmu untuk mendengarkanku kali ini. Jangan bilang kamu ingin melawan keinginan ayahku. Mendengar ini, Penatuasi menghela nafas sedikit. Dia hanya bisa berjalan menuju Zua Wen dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Zua Wen, bakatmu tidak buruk. Sayang sekali kamu telah menunjukkan kemampuanmu. Karakter seperti ini tidak bermanfaat bagi perkembangan masa depanmu. Kamu tidak boleh menyinggung perasaannya. Keluarga Glenda Fodil memamerkan kemampuanku. Jangan bilang padaku bahwa aku harus menelan harga diriku saat aku ditindas. Apakah saya harus mematahkan gigi dan menelannya? Jika saya begitu pengecut dalam seni bela diri, bagaimana saya bisa menjadi orang yang kuat? Zua Wen mencibir. Aku tidak akan berdebat denganmu. Karena kamu keras kepala, aku hanya bisa menangkapmu dan membawamu kembali ke keluarga Glenn. Jika saatnya tiba, kepala keluarga akan menghukummu. Penatuasi menggelengkan kepalanya. Aura di tubuhnya sekali lagi meluas beberapa kali. Jubahnya berkibar tertiup angin dan secara samar-samar menekan tekanan dari peti mati hijau. Seorang seniman bela diri kaisar roda tujuh tahap awal. Aku ingin melihatnya baik-baik. Melihat aura penatuasi yang semakin meluas, Zua Wen memancarkan niat bertarung yang sangat tajam. Kali ini, budidayanya, niat tombaknya, dan nirwana matahari besar semuanya telah meningkat. Mungkin akan sedikit sulit baginya untuk berhadapan dengan seniman bela diri kaisar rilem roda tujuh tahap awal, tapi dia mungkin bisa melakukan perlawanan. Suara mendesing. Penatuasi tidak tergoyahkan seperti gunung, tetapi secepat kilat. Dia langsung muncul di atas Zua Wen. Cakarnya yang berurat-urat rentang dan menekan ke arah dahi Zua Wen. Nirwana matahari besar, kematian. Dengan raungan pelan, Zua Wen pun tak mau kalah. Dia sekali lagi merilis nirwana matahari besar tingkat pertama, kematian. Dalam kehampaan di belakangnya, raksasa itu melangkah maju lagi. Api emas yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti Zua Wen. Raksasa itu melambaikan tangan emasnya dan meninju penatuasi. Huh, Anda hanyalah belalang sembah yang mencoba menghentikan kereta. Penatuasi mendengus dingin. Cakar yang menekan tiba-tiba berubah dan langsung bertemu dengan raksasa emas. Cakar kecil dan tinju raksasa bertabrakan, dan gelombang udara tak berujung berputar di udara. Bang! Raksasa emas itu meraung dan meledak menjadi cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya. Namun, penatuasi tidak terluka sama sekali. Berdebar! 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 Zua Wen mengerang dan mundur terus-menerus. Cahaya kemasan di permukaan tubuhnya berangsur-angsur meredup dan bahkan menunjukkan tanda-tanda retak. Seperti yang diharapkan dari seniman bela diri alam kaisar roda tujuh tahap tertinggi. Ngirwana kematian matahari besar tidak dapat menimbulkan kerusakan apapun padanya, gumam Zua Wen pada dirinya sendiri dengan nada serius. Zua Wen, bahkan tubuh fisikmu yang terkuat pun tidak dapat menghentikanku. Sekarang, sebaiknya kamu menyerah dengan patuh. Jangan paksa aku untuk membunuhmu, kata penatuasi acuh tak acuh sambil perlahan berjalan menuju Zua Wen. Haha, Anda bilang tubuh fisik terkuat saya adalah tubuh fisik terkuat saya. Saya khawatir Anda salah. Tubuh fisik terkuatku bukanlah tubuh fisik terkuatku, tapi... Dentang 619 Ekspresi penatuasi membeku Setelah menggunakan nirwana matahari besar, kekuatan Zua Wen sebanding dengan kaisar enam cakra biasa. Namun, Zua Wen tetap mengatakan bahwa kekuatan fisik bukanlah keahliannya. Teknik tombak Sayangnya, bagaimana jika teknik tombak Anda mengesankan? Kekuatanmu paling tidak sebanding dengan kaisar enam cakra tertinggi. Namun, saya berada pada tahap awal dari alam kaisar tujuh cakra tertinggi. Saya bukan seseorang yang dapat Anda lawan. Penatuasi menggelengkan kepalanya. Dia mengambil satu langkah ke depan dan tubuhnya bergerak. Dalam sekejap, dia berada di atas kepala Zua Wen. Telapak tangannya yang layu dan seperti ranting ditekan ke bawah, dan jejak telapak tangan yang menakutkan turun dari kehampaan. Dengan bantuan tetuasi, anak ini pasti akan ditangkap. Seorang murid keluarga Zuo sebenarnya berani menolak tawaran keluarga besar. Dia hanyalah seekor semut yang mencoba mengguncang pohon. Dia melebih-lebihkan dirinya sendiri. Bibir Gren Narcissus sedikit melengkung. Wajah cantiknya dipenuhi rasa dingin. Kekuatan Zua Wen memang di luar dugaannya. Namun, Penatuasi adalah ahli alam kaisar tujuh cakra tertinggi. Dia jauh lebih kuat dari Zua Wen. Menangkap Zua Wen ini akan menjadi tugas yang mudah. Melihat cetakan telapak tangan besar yang turun dari langit, ekspresi Zua Wen sangat serius. Walaupun tetuasi sedikit lebih lemah daripada tetuah Hei dari kediaman Markis Baicuan, dia tetaplah ahli alam kaisar tujuh cakra tertinggi. Saat itu, Zua Wen mengandalkan kekuatan keinginan tombak Luhantian yang mendominasi untuk akhirnya membunuh Penatuah Hei. Sekarang, Zua Wen tidak lagi memiliki niat tombak Luhantian. Untungnya, dalam proses pertukaran petunjuk antara Zua Wen dan Guo Seng, Zua Wen telah memahami maksud tombak tingkat berikutnya. Saat ini, kekuatannya sudah berlipat ganda. Meskipun kecil kemungkinannya dia bisa mengalahkan si tua, dia masih bisa melawannya. Tombak ini memiliki jiwa. Ini disebut spear intent. Zua Wen bergumam dengan suara rendah. Dia tak tergoyahkan seperti gunung. Namun, saat dia bergerak, dia bergerak seperti sambaran petir. Dia mengeluarkan tombak tulangnya dan menegakkan punggungnya seperti tombak. Cahaya dingin keluar dari ujung tombak. Sebuah konsep misterius meledak. Ruang di sekitar Zua Wen tampak membeku saat gelombang kekuatan keinginan tombak yang tajam melonjak ke langit. Dentang. Zua Wen pindah. Dengan ayunan tombak tulangnya, tombak itu menembus ruang dan langsung sampai di atas jejak telapak tangan. Kehendak tombak panjang itu meletus, berubah menjadi banyak bayangan tombak di kehampaan. Seketika, ledakan mengerikan yang tak terhitung jumlahnya menyebar, menyebabkan ruang di sekitarnya runtuh lapis demi lapis. Gemuruh. Tiba-tiba, bayangan tombak dan cetakan telapak tangan meledak pada saat bersamaan. Ledakan yang menghancurkan bumi menyebar melalui kehampaan dan kemudian menghilang ke dalam kehampaan. Apa? Dia benar-benar memblokir serangan Situa. Bagaimana anak ini melakukannya? Mata indah Glenn Narcissus membelalak saat dia bergumam pada dirinya sendiri tak percaya. Mata Situa sedikit menyipit saat ekspresi muram akhirnya muncul di wajahnya yang keriput. Dia berkata dengan terkejut, ini adalah maksud tombak. Terlebih lagi, ini jauh melampaui level dasar dari spear intent. Mungkinkah spear intent Anda telah mencapai level berikutnya? Situa akhirnya mengerti mengapa Zua Wen mengatakan bahwa dia paling mahir dalam teknik tombak. Ternyata anak ini benar-benar telah memahami konsep ilusi tentang kekuasaan. Terlebih lagi, itu adalah niat tombak yang sangat sombong. Anak ini sungguh menakutkan. Niat tombak, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin Zua Wen ini memahami konsep maksud tombak? Begitu kata-kata Situa keluar, Glenn Narcissus yang berada tidak jauh darinya akhirnya terkejut. Keluarga Glenn mereka adalah salah satu dari lima keluarga besar di Imperial Capital County. Secara alami, mereka jauh lebih jelas tentang konsep kekuatan daripada prajurit biasa. Dapat dikatakan bahwa para pejuang yang dapat memahami konsep kekuatan semuanya adalah talenta yang tiada taranya dan para jenius yang mengerikan dengan prospek yang tak terbatas. Orang jenius seperti itu jarang terjadi bahkan di Imperial Capital County. Di antara generasi muda keluarga Glenn, satu-satunya yang bisa memahami konsep kekuasaan adalah Glenn Lilly. Sedangkan generasi muda keluarga Glenn lainnya belum berhasil memahami konsep kekuasaan. Terlihat betapa sulitnya memahami konsep kekuasaan. Namun, Zua Wen, yang dia pandang rendah dari sebuah keluarga kecil, tidak hanya memahami konsep kekuatan, tetapi juga maksud tombak yang sangat sombong. Terlebih lagi, niat tombaknya bahkan telah mencapai tingkat berikutnya. Dia sangat jelas tentang betapa menakutkannya para pejuang yang bisa memahami konsep kekuasaan. Jenius yang mengerikan seperti itu pada dasarnya tidak terkalahkan di antara mereka yang memiliki level yang sama. Mereka adalah eksistensi menakutkan yang bisa menantang mereka yang memiliki level lebih tinggi sesuka hati. Mungkin budidaya mereka tidak terlalu tinggi, tetapi ketika mereka bertarung, mereka jauh lebih kuat daripada prajurit biasa. Pada saat ini, semangat juang Zua Wen sedang melonjak. Dia ingin menguji apakah dia, yang telah menguasai niat tombak tingkat berikutnya, dapat memiliki kekuatan untuk bertarung melawan prajurit rilem raja tertinggi roda tujuh awal. Haha, lagi. Dengan tawa yang keras, aura Zua Wen seperti pelangi. Niat tombak di sekelilingnya melonjak dan cahaya dingin meluap. Dengan bantuan dua pasang sayap guntur, Zua Wen tiba di depan si tua dalam sekejap. Tombak tulang itu meluncur melalui kehampaan dan langsung menyapu ke arah si tua dengan cahaya dingin. Ekspresi si tua sedikit berubah. Dengan raungan pelan, dia mengulurkan cakarnya lagi. Sejumlah besar kekuatan berkumpul di cakarnya, seperti senjata yang tidak bisa dihancurkan, langsung memblokir cahaya tombak menakutkan yang menembus ke arahnya. Dentang, 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 dentang. Suara benturan logam seketika melonjak di area ini seperti petasan yang tak terhitung jumlahnya, hampir mengguncang awan di langit. Makan tombakku lagi. Zua Wen meraung dan menggerakkan tombaknya. Momentum tombak tulang berubah. Seperti ular berbisa, ia menyapu dengan sudut yang rumit dan menyegel semua titik akupuntur utama di tubuh si tua. Setiap serangan berakibat fatal. Si tua mendengus dingin. Kecepatan cakarnya melonjak hingga ekstrim. Momentum tombak Zua Wen yang menakutkan langsung dihadang olehnya. Pada saat yang sama, tangan kirinya, yang siap menyerang, tiba-tiba menghantam dada Zua Wen. Sudut mulut Zua Wen sedikit melengkung. Segel di tangannya berubah lagi. Petir di punggungnya tiba-tiba melonjak hebat. Si tua terkejut saat mengetahui sepasang sayap guntur lainnya telah tumbuh dari dua pasang sayap guntur di punggung Zua Wen. Sepasang sayap petir ketiga yang tiba-tiba muncul memiliki lebar puluhan kaki. Petir menyambar dan sosok naga ilusi muncul. Banyak raungan naga yang memekatkan telinga terus bergema di tempat itu. Astaga! Dalam sekejap, kecepatan Zua Wen meningkat beberapa kali lipat. Dia segera menghindari telapak tangan kiri si tua, yang siap menyerang. Petir menyambar dan dia berhenti lebih dari 10 meter jauhnya. Sepasang sayap guntur ketiga secara alami adalah sayap naga guntur. Zua Wen mendapatkannya dari Blood Demon Legacy. Budidaya sayap naga guntur jauh lebih sulit daripada sayap ular guntur dan sayap ular guntur. Bahkan dengan pemahaman Zua Wen yang luar biasa, dia membutuhkan waktu hampir tiga bulan untuk memahami dasar-dasar teknik ini. Pada saat ini, menghadapi ahli seperti si tua, Zua Wen secara alami tidak menahan diri dan menggunakan sayap naga guntur. Memegang tombak tulang di tangannya, tiga pasang sayap guntur di punggungnya, kilat menyambar, niat tombak berputar di sekelilingnya, dan rambut hitamnya menari tertiup angin. Saat ini, Zua Wen diam-diam berdiri di udara. Auranya yang seperti pelangi seperti dewa yang turun ke dunia fana. Anak nakal yang menakutkan. Melihat pemuda tak tertandingi di depannya, tatapan si tua menjadi rumit. Dia bisa merasakan bahwa bocah ini bukanlah orang biasa. Lagi. Suara jernih Zua Wen bergema di antara langit dan bumi. Sekali lagi, dia berubah menjadi kilat dan bentrok dengan si tua, yang jubahnya berkibar tertiup angin. Tiba-tiba, serangkaian ledakan terdengar di udara. Gelombang udara berbentuk cincin menyebar ke segala arah. Dampaknya menyebar dan mengubah ruang di sekitar mereka. Keduanya bertarung dari langit ke tanah, dan dari tanah ke langit. Akibat mengerikan dari pertempuran tersebut terus-menerus menyebar dan meledak di langit di atas ratan Armor City. Seolah-olah kembang api yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan dari langit. Niat tombak Zua Wen didorong hingga ekstrim. Awalnya, Zua Wen benar-benar dirugikan melawan si tua. Dia sepenuhnya mengandalkan kecepatan sayap naga guntur untuk menghindari serangan mengerikan si tua. Namun, saat pertempuran memanas, Zua Wen menjadi semakin berani. Niat tombaknya yang menakutkan juga menjadi lebih tajam selama proses pertempuran. Seolah-olah bilah yang awalnya berkarat menjadi lebih tajam dan lebih mudah digunakan jika terus dipoles. Bagaimanapun, Zua Wen telah menguasai maksud tombak tingkat lanjut. Dia tidak terlalu mahir dalam hal itu. Namun, saat dia terus bertarung dengan si tua, Zua Wen menjadi semakin mahir dengan maksud tombak yang baru dikuasainya ini. Dia mampu menggunakannya dengan lebih lancar. Secara alami, kekuatan niat tombaknya terus berlipat ganda seperti roket. Semakin lama si bertarung, dia menjadi semakin ketakutan. Dia bisa melihat bahwa Zua Wen menggunakan dia sebagai batu asahan. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa niat tombak Zua Wen menjadi semakin tak terhentikan. Penanganannya menjadi semakin mudah. Zua Wen ini bahkan tidak bisa mengalahkan si tua. Di ruang terbuka, bibir cherry glendafodil sedikit terbuka. Melihat pemuda yang mengesankan itu, matanya yang indah sudah dipenuhi dengan keterkejutan. Penampilan Zua Wen ini berkali-kali melebihi ekspektasinya. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana mengungkapkan perasaannya saat ini. Pada saat ini, Kin Mu dan Mulin, yang sedikit menyipitkan mata, berdiri di samping glendafodil sambil saling mendukung. Keduanya saling memandang dan mengungkapkan ekspresi pahit. Mereka tidak pernah membayangkan kekuatan Zua Wen akan sekuat itu. Terlebih lagi, mereka tidak mengira dia telah memahami maksud tombak yang menakutkan. Sekarang, bahkan si tua, yang berada pada tahap awal alam Kaisar Roda Tujuh, tidak dapat sepenuhnya menekan pemuda ini. Orang aneh macam apa ini? Bagaimana sebuah keluarga dari kota kecil tingkat rendah membudidayakan monster yang begitu menakutkan? Faktanya, mereka berdua semakin bingung. Mereka tidak dapat membayangkan bagaimana Zua Wen, yang lahir di tempat yang begitu rendah, bisa berkultivasi hingga tingkat yang begitu mengerikan. Bakat pemuda ini sebenarnya sebanding dengan para jenius terbaik di kota Kekaisaran. Ledakan. Ledakan terdengar di langit. Kemudian, kedua sosok itu tiba-tiba berpisah dan mundur lebih dari 10 meter. Mereka saling menatap dari jauh. Zua Wen, kamu sangat kuat. Kali ini, kami salah perhitungan. Kami tidak menginginkan akta nikah. Mari kita pergi dari sini, kata si tua dengan ekspresi muram. Kekuatan Zua Wen telah melampaui ekspektasinya. Meskipun dia bisa menekan Zua Wen dalam pertempuran, Zua Wen memiliki sayap naga guntur dan terlalu cepat. Bahkan dia tidak bisa mengejar Zua Wen. Selain maksud tombak yang menakutkan itu, si tua benar-benar tidak bisa melakukan apapun pada Zua Wen. Suara mendesing. Zua Wen perlahan turun dan berdiri di atas peti mati hijau di ruang terbuka. Dia menatap Glenda Fodil, yang berada tidak jauh dari sana, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, bukankah kamu datang ke sini untuk membatalkan pernikahan? Kali ini, tentu saja, saya tidak akan membiarkan Anda kembali dengan kecewa. Terima surat cerai saya dan tinggalkan ratan Armor City. Apa, Zua Wen? Apa yang kamu katakan? Anda sebenarnya ingin kami menerima surat cerai? Jangan pernah memikirkannya, kata Glenda Fodil dingin dengan ekspresi muram. Ledakan. 620. Cahaya dingin yang pekat berkedip-kedip saat mata indah Grand Narcissus menyipit. Segera, dia merasakan hawa dingin di lehernya. Melihat pemuda yang dingin dan acu-ta'acu di depannya, tenggorokan Grand Narcissus bergetar ketika dia berkata dengan suara gemetar, Zua Wen. Sebaiknya kamu tidak main-main. Aku Nona Kedua keluarga besar. Di langit, ekspresi situa berubah. Dengan saya petir, kecepatan Zua Wen terlalu cepat. Meskipun kekuatannya di atas Zua Wen, dalam hal kecepatan, Zua Wen jauh lebih cepat darinya. Zua Wen, Anda terlalu berani untuk mengarahkan tombak Anda ke Nona Kedua. Tahukah Anda apa yang Anda lakukan? Ekspresi Kin Mu dan Mulin berubah ketika mereka melihat Grand Narcissus diarahkan oleh tombak tulang. Mereka berdua melepaskan serangan untuk menghentikan Zua Wen. Kalian berdua sampah, minggir. Zua Wen berteriak dengan dingin. Dia mengangkat Grand Narcissus dengan tangan kirinya dan mengayunkan tombak tulang dengan tangan kanannya. Kin Mu dan Mulin seperti daun layu saat mereka terbang kembali dengan darah muncrat dari mulut mereka. Zua Wen, lepaskan Nona Narcissus. Kamu terlalu berani. Penatuasi berteriak dan turun dari langit, mengarahkan langsung ke kepala Zua Wen. Auranya seperti naga dan kekuatannya seperti harimau. Ancaman Zua Wen terhadap Glanda Fodil telah membuat marah tetuasi. Merasakan tekanan mengerikan dari atas, ekspresi Zua Wen berubah. Sebuah kekuatan yang kuat menyembur keluar dan sepenuhnya menekan Grand Narcissus yang masih berjuang. Tiga pasang sayap petir terbentang di punggungnya dan dia langsung menghindari serangan si tua. Zua Wen menginjak udara dan mengetuk peti mati hijau itu. Dia berkata dengan dingin, Jika aku jadi kamu, aku tidak akan bertindak gegabuh karena tombak di tanganku pasti lebih cepat dari milikmu. Aku pasti bisa membunuh wanita ini sebelum kamu tiba. Saat dia berbicara, Zua Wen mengencangkan cengkeramannya pada tulang tombak di tangannya. Ujung tombak yang dingin ditempatkan secara horizontal di leher Glen Narcissus yang putih bersih. Jejak rasa dingin menyebabkan tubuh halus Glen Narcissus menjadi kaku, tidak berani bergerak sedikitpun. Dia benar-benar takut Zua Wen akan bertindak sembarangan dan menghabisinya. Mendengar ini, Penatuasi membeku dan berkata dengan dingin, Apa yang ingin kamu lepaskan Nona kedua? Keluarga Agungmu adalah salah satu dari lima keluarga besar di kota Kekaisaran. Keluarga Zuo kami memang berada di luar kemampuan kami. Tentu saja, aku tidak tertarik membentuk aliansi pernikahan dengan keluarga besarmu. Oleh karena itu, kamu harus menerima suratku perceraian. Kalau tidak, aku khawatir putri kedua keluarga besar tidak akan bisa keluar dari pintu keluarga Zuo. Sekali lagi mengencangkan cengkeramannya pada tombak tulang, Suara Zuo Wen menjadi sangat dingin, sedingin es yang dalam berusia sepuluh ribu tahun. Bagaimana menurutmu, putri kedua dari keluarga Gren? Saat ini, Glen Davodil sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Dia tidak menyangka Zuo Wen begitu berani dan kekuatannya begitu menakutkan. Semua ini jauh melebihi ekspektasinya. Zuo Wen, apa yang Anda lakukan sangat tidak bijaksana. Kami tidak lagi berniat mengambil kembali akta nikah. Mengapa Anda masih memaksa kami untuk menerima surat cerai? Wajah penatuasi sedikit menggelap. Agresif. Saya mau bertanya, siapakah yang pertama kali memaksa saya untuk menyerahkan akta nikah? Siapakah orang yang ingin melumpuhkan kultifasiku dan membawaku kembali ke keluarga besar? Siapakah orang yang begitu sombong, tinggi dan perkasa, dan menggunakan keluarga besar untuk menekan keluarga Zuo kita? Biarkan aku memberitahu Anda, meskipun keluarga Zuo kami adalah keluarga kecil yang tidak berarti, namun bukannya tanpa martabat dan status. Meskipun keluarga besarmu kuat, keluarga Zuo kami bukanlah pelayan keluarga besarmu. Jika Anda memprovokasi kami, bahkan jika kami mati, kami akan menggigit sepotong daging keluarga besar Anda. Setelah kata-kata ini diucapkan, penatuasi segera terdiam. Apa yang dikatakan Zuo benar? Pada awalnya, mereka memanglah yang sombong. Mereka lah yang memulai pertarungan. Sekarang, mereka mengatakan bahwa Zuo bersikap sombong. Memang agak menggelikan. Terima surat cerai atau mati. Zuo menatap dingin ke arah Glenda Fodil di tangannya. Setiap kata seperti permata. Nada suaranya dingin dan mematikan. Tubuh halus Glenda Fodil bergetar. Dia mengertakan gigi dan berkata, Zuo men. Kaulah yang telah mendorongku terlalu jauh. Kamu akan menyesalinya. Saat dia berbicara, Glenda Fodil tanpa sadar telah mengeluarkan jimat emas dan segera menghancurkannya. Dalam sekejap, cahaya kemasan bersinar terang dan aura menakutkan muncul. Ekspresi Zuo men berubah drastis. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur dan melepaskan Glenda Fodil. Jimat teleportasi. Zuo men mengenali jimat yang dihancurkan Glenda Fodil. Jimat ini persis sama dengan yang diberikan Luhantian padanya. Dia tahu bahwa ini pasti jimat teleportasi yang ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik untuk Glenda Fodil. Berengsek. Mungkinkah itu kepala keluarga besar, Gren Hauhai? Perlahan mundur ke sisi peti mati hijau, Zuo men diam-diam mengeluarkan jimat teleportasi Luhantian. Dia tahu jika itu benar-benar Gren Hauhai, dia hanya bisa memanggil Luhantian. Kalau tidak, dengan kekuatannya, itu seperti memukul batu dengan telur. Cahaya kemasan memudar dan sesosok tubuh agung keluar dari lubang hitam di kehampaan. Dengan menghentakkan kakinya, dia mendarat tepat di samping Glenda Fodil. Aura tertinggi dan menakutkan tiba-tiba muncul dari sosok agung ini. Orang ini sebenarnya dapat menyebabkan ruang di sekitarnya terdistorsi dan runtuh hanya dengan mengangkat tangannya. Itu terlalu menakutkan. Orang ini bertubuh tinggi dan langsing, dengan mata seterang bintang, alis panjang mencapai pelipis, dan senyuman di sudut mulutnya. Sikapnya bebas dan mudah, dan ia memiliki keanggunan yang unik. Dia tampak seperti orang dari dunia lain. Namun, aura yang dikeluarkan dari permukaan tubuhnya sangatlah menakutkan. Seolah-olah matahari, bulan, dan bintang yang tak terhitung jumlahnya jatuh cinta padanya. Bakung, mengapa Anda menggunakan jimat teleportasi? Ini adalah keluarga Zuo. Begitu pria parubaya dengan temperamen elegan ini muncul di sini, sedikit keraguan muncul di wajah tampannya. Ayah, saya hampir dibunuh oleh kecil bernama Zuawan ini. Glenda Fodil segera melemparkan dirinya ke pelukan pria parubaya itu. Matanya yang indah dipenuhi dengan keluhan. Salam, kepala keluarga. Penatuasi, Kin Mu, dan Mulin segera mendatangi pria parubaya itu dengan hormat. Wajah mereka dipenuhi rasa hormat. Penatuasi, apa yang sebenarnya terjadi? Pria parubaya itu menyipitkan matanya dan menatap Glenda Fodil yang terluka dalam pelukannya. Dia bertanya dengan dingin. Penatuasi menghela nafas. Dia tidak punya pilihan selain memberitahu Zuo Wen semua yang telah terjadi. Penatuasi agak jujur. Dia tidak menambahkan rincian apapun untuk mencoreng reputasi Zuo Wen. Sebaliknya, dia mengatakan yang sebenarnya. Kin Mu dan Mulin sama-sama dikalahkan. Bahkan kamu tidak bisa melakukan apapun pada Zuawan. Ketika pria parubaya mendengar ini, dia mengangkat alisnya dan memandang pemuda di samping peti mati hijau tidak jauh dari situ karena terkejut. Pada saat ini, napas Zuo Wen cepat saat dia menatap pria parubaya itu. Dia tahu bahwa pria parubaya ini seharusnya adalah kepala keluarga-keluarga Glenn, Glenn Hao Hai. Pada saat yang sama, dia juga merupakan saudara laki-laki yang baik dari ayahnya, Zuo Xiaotian. Kamu adalah Zuo Wen, putra Xiaotian. Glenn Hao Hai memandang Zuo Wen dari atas ke bawah. Senyuman muncul di sudut mulutnya saat dia berkata dengan lembut. Zuo Wen menganggup dan berkata dengan suara yang dalam, saya mendengar dari kakek saya bahwa Anda adalah saudara laki-laki ayah saya yang baik. Kalau begitu, Anda harus tahu mengapa ayah saya hilang saat itu, bukan? Ceritakan padaku apa yang terjadi saat itu. Zuo Wen, Anda benar-benar berani. Apakah kepala keluarga-keluarga Glenn adalah seseorang yang dapat Anda ajak bicara? Cepat berlutut dan minta maaf. Kinmu tiba-tiba berteriak pada Zuo Wen. Sekarang dia mendapat dukungan Glenn Hao Hai, Kinmu menjadi sombong lagi. Kebencian muncul di matanya. Zuo Wen ini membuatnya kehilangan muka. Dia tidak bisa membiarkannya begitu saja. Tutup mulut anjingmu. Tidak ada yang akan mengira Anda bisu jika Anda tidak berbicara. Jika kamu terus mengoceh, aku akan membunuhmu. Zuo Wen tiba-tiba berteriak pada Kinmu, kata-katanya menyebabkan Kinmu tercengang. Zuo Wen terus menatap Glenn Hao Hai sambil melanjutkan, apa rahasia tahun itu. Kemana ayahku pergi? Kepala keluarga, anak ini sama sekali tidak menatapmu. Bajingan kecil yang tidak tahu etika ini harus disingkirkan untuk mencegah masalah di masa depan. Kata Kinmu dengan wajah muram. Ya, ayah, kecil ini hampir membunuhku. Kamu harus membunuhnya untuk menghilangkan kebencian di hatiku. Glenn Davodil buru-buru menyetujui. Cukup, saya akan menangani masalah ini. Kalian berdua tidak perlu khawatir tentang hal itu. Glenn Hao Hai berkata dengan acuh tak acuh. Seketika, Glenn Narsisus dan Kinmu diam karena takut dan tidak berani berbicara. Zuo Wen, Anda memang putra Xiaotian. Bakatmu tidak kalah dengan Xiaotian saat itu. Dalam arti tertentu, Anda jauh lebih luar biasa daripada Xiaotian. Paman sangat senang melihatmu begitu luar biasa. Glenn Hao Hai tiba-tiba berkata dengan ekspresi yang menyenangkan. Sikap Glenn Hao Hai langsung membuat bingung Glenn Narsisus dan tiga lainnya. Gaya Glenn Hao Hai yang biasa tidak seperti ini. Kapan dia pernah memperlakukan orang lain dengan ekspresi yang menyenangkan? Zuo Wen menganggup dan berkata dengan ekspresi santai, Kalau begitu, kamu bisa memberitahuku tentang ayahku, kan? Tanpa diduga, Glenn Hao Hai menggelengkan kepalanya dan berkata, Sebenarnya saya tidak yakin dengan hilangnya ayahmu. Percuma saja kamu bertanya kepada saya. Kamu juga tidak tahu. Zuo Wen sedikit mengernyit, tapi mencibir di dalam hatinya. Glenn Hao Hai ini pasti berbohong. Saat itu, Zuo Xiaotian pergi ke ibu kota kekaisaran bersamanya, Dan Zuo Xiaotian juga hilang di ibu kota kekaisaran. Dia tidak percaya bahwa Glenn Hao Hai tidak tahu mengapa Zuo Xiaotian hilang. Hanya saja Zuo Wen tidak mengetahui alasan Glenn Hao Hai berbohong. Aku juga sangat menyesal atas hilangnya ayahmu. Tapi sekarang Paman melihat betapa luar biasa dirimu, Jika Xiaotian mengetahuinya, dia pasti sangat senang. Zuo Wen, saat itu, ayahmu sangat berbakat, Jenius luar biasa, dan bahkan membangkitkan jiwa naga yang unik. Sebagai putranya, Anda seharusnya juga mewarisi garis keturunannya yang utuh, Dan mungkin juga membangkitkan jiwa naga. Jiwa naga ini sangat kuat. Saya tidak tahu apakah nyaman bagi Anda untuk mengungkapkannya. Berbicara tentang jiwa naga, ekspresi Glenn Hao Hai menjadi lebih ramah, Dan sikapnya juga sangat lembut, Memberikan kesan yang sangat baik kepada orang-orang. Namun, Zuo Wen merasakan hawa dingin di hatinya. Glenn Hao Hai ini sebenarnya mengetahui tentang jiwa naga, Dan sikap Glenn Hao Hai saat ini membuat Zuo Wen samar-samar merasa ada yang tidak beres. Glenn Hao Hai ini sepertinya sangat ingin tahu apakah dia memiliki jiwa naga atau tidak. Maaf, aku tidak punya jiwa naga, aku khawatir aku harus mengecewakanmu. Untuk berhati-hati, Zuo Wen masih tidak berniat mengungkapkan keberadaan si Hao Hai. Meskipun sikap Glenn Hao Hai ini sangat baik, Dan dia juga merupakan saudara laki-laki yang baik dari ayahnya, Gaya keluarga Glenn membuatnya sedikit jijik, Sehingga tidak mungkin dia mengungkapkan keberadaan si Hao Hai kepada Glenn Hao Hai yang dulu. Pertemuan untuk pertama kalinya. Jadi begitu, sayang sekali. Jika Anda memiliki jiwa naga, saya khawatir masa depan Anda tidak akan terbatas. Glenn Hao Hai menghela nafas dan menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Ledakan. Merakar tanggung. Sen incapai. Selamat. Terima kasih.